Heavenly Jewel Cheng Season 40, Pemimpin Para Bajingan Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, aku adalah komandan, dan kamu tidak ingin aku dipukuli begitu parah sehingga aku bahkan tidak bisa bangun malam ini kan. Sangguan Feier berpikir sejenak, lalu memiringkan kepalanya untuk melihat Zhou Weiking dan berkata, Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Jika misi malam ini tidak menyenangkan, Anda mati. Oh benar, saya telah mengumumkan untuk Anda bahwa saya sekarang adalah Kepala Instruktur Batalion Tanpa Tanding, yang bertugas membimbing mereka dalam pelatihan tempur mereka yang sebenarnya. Mereka semua telah mengakui status saya. Di masa mendatang, Anda bisa memanggil saya Instruktur Sangguan. Di masa depan, akan ada begitu banyak orang yang harus aku lawan, sepertinya tidak terlalu buruk. Zhou Weiking berpikir dalam hati, kamu sangat kejam, apakah menurutmu mereka tidak berani mengakuimu? Pada titik ini, Wei Feng telah kembali. Melihat Sangguan Feier di dalam ruangan, wajahnya berubah, dan dia bahkan lebih hormat daripada saat dia menghadap Zhou Weiking. Dia berseru, Instruktur Sangguan, bagaimana kabarmu? N, Sangguan Feier menganggup dengan anggun. Tidak heran Wei Feng begitu hormat, lagi pula, dia telah melihat keadaan mengerikan para pemimpin perusahaan di luar, dan itu mengejutkannya sampai ke inti. Beruang hitam telah dipukuli dengan sangat buruk, bukan? Namun, dibandingkan dengan Serigala Hijau dan yang lainnya, dia masih baik-baik saja. Setidaknya dia tidak dipukuli hingga menjadi Kepala Babi, dan masih bisa berjalan. Adapun Serigala Hijau dan yang lainnya, mereka semua telah dibawa kembali, dan dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa bangun selama satu atau dua hari. Memikirkan kembali bagaimana Zhou Weiking mengatakan bahwa Sangguan Feier bahkan lebih tidak normal darinya, bagaimana mungkin Wei Feng tidak sopan. Menyebarkan peta di depan Zhou Weiking, Wei Feng berkata, ini adalah situasi kam tentara utara, dan semuanya ditandai dengan detail. Seperti yang Anda ketahui, kami terjebak di sini dan hanya bisa menunggu kematian. Karena itu, sesekali, kami akan membuat perubahan pada peta. Lihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri. Zhou Weiking melihat ke peta, dan memang, itu digambar dengan sangat jelas, dan setiap kam ditandai dengan jelas dengan anotasi terperinci. Wakil Komandan Wei, izinkan saya melihat peta dulu. Anda keluar dan biarkan semua orang mendaftarkan sumber daya yang telah mereka rebut. Nanti, ketika Sen Bu mengirim anak buahnya untuk menebus peralatan, kami dapat mendistribusikan uangnya. Wei Feng sedikit mengernyit dan berkata, komandan batalion, peralatan kompi kavaleri berat bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun resimen ke-16 adalah resimen kavaleri, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekalahan seperti itu. Bagaimana jika komandan resimen Sen Bu itu membawa pasukannya untuk menyerang kita dengan marah? Apa yang harus kita lakukan? Zhou Weiking tersenyum dengan tenang dan berkata, kalau begitu biarkan dia datang. Kirim beberapa saudaramu yang berspesialisasi dalam kecepatan untuk mengawasi resimen ke-16. Anda bahkan dapat menghindari serangan kekaisaran Wanshu, apakah Anda pikir Anda akan takut dengan satu resimen? Selanjutnya, saya 70% yakin bahwa Sen Bu tidak akan membawa pasukannya ke sini. Kecuali dia ingin diadili di pengadilan militer. Akan aneh jika militer tidak mengetahui bahwa dia telah mengerahkan ribuan pasukan. Dan dengan kekuatan yang kami perlihatkan kali ini, tanpa dua atau tiga batalion, apa yang dapat mereka lakukan terhadap kami? Tidak peduli seberapa marahnya Sen Bu, pada akhirnya dia harus menanggungnya. Wei Feng memandang Zhou Weiking dengan sedikit keterkejutan di matanya. Di permukaan, komandan batalion ini tampak sangat berani, bahkan berani merampok kavaleri berat. Namun kenyataannya, pemikirannya sangat komprehensif dalam segala aspek. Setidaknya, di permukaan, itu masuk akal. Untuk resimen ke-16 mengirim kompi kavaleri berat untuk menyerang mereka, itu sudah melanggar aturan militer. Tidak peduli apa, bahkan jika itu adalah batalion rufian, itu tetaplah batalion rufian dari Angkatan Darat Barat Laut, dan mereka masih berada di pihak yang sama. Dengan mengingat hal itu, tanpa membunuh siapapun, tidak akan mudah bagi Sen Bu untuk melakukan apapun pada batalion tanpa tanding. Saat dia berpikir sampai saat itu, hati Wei Feng tiba-tiba tercerahkan. Awalnya, dia tidak optimis dengan misi malam ini, tapi sekarang dia jauh lebih santai. Saat malam tiba, seluruh perbatasan utara dipenuhi dengan perasaan suram dan sunyi. Zhou Wei King dan sangguan Feier mengenakan baju besi mereka dan keluar dari tenda. Keduanya mengenakan seragam batalion. Tentu saja, seragam sangguan Feier dicuri dari Shen Yi. Di bawah bukit, seratus tentara batalion tanpa tanding berseragam kavaleri berat diperlengkapi lengkap, dipasang di atas kuda mereka. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei King meminta Wei Feng untuk mendaftar. Dia ingin menggunakan peralatan kavaleri berat ini malam ini. Melihat ke langit, cahaya perak keluar dari tubuh Zhou Wei King, memasuki tenda dalam sekejap. Itu adalah kaisar perak, kacang merah kecil. Zhou Wei King telah belajar dari Wei Feng bahwa setiap tahun, kekaisaran Wanshu akan melancarkan serangan mereka di musim gugur, tepat setelah panen. Itu karena mereka harus menghadapi hawa dingin, dan saat itulah mereka paling kekurangan makanan. Perang biasanya berlangsung sepanjang musim gugur, atau bahkan awal musim dingin. Perang tahun ini sudah berakhir, dan musim dingin akan segera berlalu. Setidaknya untuk saat ini, kekaisaran Wanshu tidak akan melancarkan perang lagi. Tahun lalu, dalam perang dengan kekaisaran Wanshu, Batalion Rufian telah kehilangan lebih dari 300 orang. Mereka tidak dibunuh, tetapi mati kelaparan di dalam gua. Kalau tidak, sekarang bukan 1200, tapi 1500 sekarang. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada mayat binatang yang ditinggalkan oleh kekaisaran Wanshu untuk bertahan hidup. Orang-orang yang diminta Zhou Wei Qing untuk dipilih Wei Feng untuk operasi malam ini semuanya pandai menunggang kuda, dan dia tidak sengaja meminta kekuatan. Para prajurit Batalion Rufian memiliki aura gagah berani yang unik tentang mereka, dan kebanyakan dari mereka bertubuh tinggi dan besar. Mengenakan peralatan kavaleri berat, mereka benar-benar terlihat mengesankan. Apalagi dengan pakaian berlapis kapas dari prajurit kavaleri berat, daya tahan mereka terhadap dingin sangat meningkat. Zhou Wei Qing meninggalkan Little Red Bean dan dua Ice Bear di belakang. Meski kemungkinan pasukan kerajaan Wanshu menyerang mereka tidak tinggi, mereka tetap harus bersiap. Dengan Little Red Bean di sekitar, selama itu bukan pasukan besar, itu akan cukup untuk menghalangi musuh. Operasi hari ini sangat sederhana. Saya akan memberi Anda dua misi. Pertama, cobalah yang terbaik untuk berbaris dalam formasi, dan tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Untuk saudara-saudara yang ikut operasi hari ini, kalian masing-masing akan diberi hadiah lima koin emas. Awasi satu sama lain, dan jika ada orang di samping Anda yang berbicara, segera laporkan. Dengan begitu, orang yang berbicara akan berkurang satu koin emas, dan orang yang melapor akan bertambah satu koin emas. Misi kedua adalah mendengarkan perintah saya. Selama perintah saya tidak memengaruhi kepentingan Anda, dan tidak mengirim Anda ke kematian Anda, Anda harus mengikutinya sampai ke surat. Jika tidak, Anda juga akan didenda. Apakah kamu mengerti? Dipahami, meski ratusan suara itu tidak serempak, tapi penuh energi. Zhou Weiking tidak membawa Wei Feng bersamanya, malah memanggilnya ke sisinya. Wakil Komandan Wei, kami akan segera kembali. Saya akan menyerahkan dukungan kepada Anda. Wei Feng menganggup dan berkata, Komandan Batalion, hati-hati. Zhou Weiking berteriak keras, ayo pergi. Detik berikutnya, kuda setan hantu bertanduk tunggal dilepaskan olehnya, dan Sangguan Feier melakukan hal yang sama. Ukuran gagah dari Ghost Demon Horse menyebabkan prajurit Batalion Peerless menatap dengan kagum. Detik berikutnya, Zhou Weiking mendorong kudanya ke depan pasukan, dan bersama dengan Sangguan Feier, mereka memimpin seluruh prajurit kompi kavaleri berat menuju kam tentara utara. Para prajurit kavaleri berat relatif lambat, dan setelah berlari kencang selama lebih dari dua jam, mereka akhirnya mendekati kam tentara utara. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa regu patroli. Namun, melihat bahwa mereka adalah prajurit kavaleri berat, dan bahwa Zhou Weiking dan Sangguan Feier menunggang kuda setan hantu, mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka sebelum membiarkan mereka lewat. Jawaban Zhou Weiking untuk semua pertanyaan sangat langsung, mereka dalam misi rahasia. Ketika mereka masih beberapa kilometer dari kam tentara, Zhou Weiking memimpin kelompok itu untuk berhenti. Membuka peta, dia melihat sekeliling, dan dengan sangat cepat, pandangannya mengunci ke lokasi tertentu. Itu tempatnya, ikuti aku. Di belakang mereka, para prajurit kavaleri berat terdiam. Kebijakan baik Zhou Weiking sangat efektif, dan tidak ada yang ingin dihukum, apalagi dimanfaatkan. Berhenti. Ini adalah area penting, dari resimen mana Anda berasal. Saat mereka hendak mencapai depan kam tentara, mereka dihentikan oleh tentara infanteri yang menjaga di luar. Ini adalah salah satu gudang jata utama Angkatan Darat Barat Laut, yang terletak di antara resimen ke-16 dan ke-17. Zhou Weiking duduk di atas Ghost Demon Horsee bertanduk tunggal, tidak mengucapkan sepatah katapun. Di sampingnya, Sangguan Feier mengeluarkan medali komandonya dan berkata, Bajingan, kamu bahkan tidak mengenali kami dari resimen ke-16. Secara alami, medali komandonya juga milik Shen Yi. Oh, oh, jadi saudara-saudara dari resimen ke-16. Ini sudah sangat larut, apa yang kamu lakukan di sini. Salah satu pemimpin perusahaan berjalan keluar, sedikit membungkuk ke arah Zhou Weiking dan Sangguan Feier, memandang dengan iri pada kuda setan hantu mereka. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan resimen kami mendapat perintah untuk menyiapkan sejumlah ransum untuk kami. Di mana quartermaster Anda, panggil dia untuk menemuiku. Gudang seperti itu biasanya digunakan untuk menyediakan perbekalan untuk empat resimen, dan quartermaster juga setingkat batalion. Namun, dibandingkan dengan para komandan batalion, posisinya sedikit lebih rendah, namun tetap merupakan posisi yang menguntungkan. Melihat prajurit kavaleri berat di belakangnya, serta kuda setan hantu bertanduk yang dia tunggangi, pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas penjaga tidak berani lalai. Jenderal, tolong tunggu sebentar, saya akan memanggil kepala kantor. Saat dia mengatakan itu, pemimpin kompi memerintahkan salah satu prajuritnya untuk melapor kembali. Zhou Weiking maju selangkah dan melompat turun dari punggung kuda setan hantu bertanduk. Pemimpin perusahaan dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Jenderal ini, Anda berasal dari legion kavaleri berat binatang iblis, kan? Kuda setan hantu ini sangat tinggi dan perkasa. Itu pasti tak terkalahkan di medan perang. Zhou Weiking mendengus, tapi tidak menjawab, malah memasang tampang arogan. Setelah beberapa saat, seorang quartermaster berusia sekitar 40 tahun keluar, dikelilingi oleh 10 penjaga. Awalnya, dia agak tidak sabar, lagi pula, tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik setelah terbangun di tengah malam. Meskipun dia tidak memimpin pasukan apapun, posisi seorang quartermaster sangat penting, dan dia tidak terlalu memikirkan komandan batalion biasa. Namun, ketika dia melihat kuda setan hantu bertanduk tunggal Zhou Weiking, ketidaksenangan di wajahnya menghilang, dan dia dengan cepat melangkah maju. Yo, komandan batalion resimen 16 yang mana ini? Kenapa kamu terlihat begitu asing? Zhou Weiking mengangkat tangannya untuk menjabat tangannya, berkata dengan pasif, aku, ayahmu, baru saja dipindahkan dari legion kavaleri berat, wajar jika kamu tidak mengenaliku. Saat dia mengatakan itu, tatapan mereka bertemu, dan pada saat itu, kepala kantor melihat sepasang mata merah keunguan. Karena Zhou Weiking jauh lebih tinggi darinya, dia adalah satu-satunya yang bisa melihat warna merah keunguan. Jika pada saat ini Zhou Weiking bertelanjang dada, maka dia pasti dapat melihat bahwa di punggungnya, gambar ilusi wanita naga iblis telah muncul. Bab 393 Kali ini, gambar ilusi dari wanita naga iblis tidak muncul di udara, tetapi gambar keterampilan surgawi memang muncul. Itu muncul di belakang punggung Zhou Weiking, yang ditutupi oleh pakaiannya. Segel peredam naga ternyata sangat berguna, dan itu merupakan stimulus yang sangat besar bagi Zhou Weiking. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk menyimpan wanita naga iblis dengan begitu mudah? Dengan demikian, ketika tingkat kultivasinya mencapai tahap 4 permata, hal pertama yang dia pikirkan adalah wanita naga iblis. Meskipun wanita naga iblis adalah binatang surgawi panggung kaisar surgawi, karena atribut ganda iblis dan kegelapannya, keterampilannya sudah setengah langkah ke panggung dewa surgawi. Itu juga alasan mengapa keterampilan wanita naga iblis memiliki gambar keterampilan surgawi yang tidak jelas. Setengah panggung dewa surgawi, itu masih dekat untuk mencapai panggung dewa surgawi. Sebagai contoh, Absolute Dragon Silencing Cell milik Zhou Weiking. Bukankah dia baru saja menyegel seekor naga? Bahkan Tianer dari Heavenly Snow Mountain cemburu padanya karena memiliki skill seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya skill yang dia simpan dari wanita naga iblis. Saat ini, Zhou Weiking sedang menggunakan skill kedua yang disimpannya dari wanita naga iblis. Itu masih atribut ganda kegelapan dan iblis. Itu disebut, segel dewa naga iblis. Itu juga salah satu keterampilan khas wanita naga iblis. Efek dari segel dewa naga iblis sangat sederhana. Sebagai keterampilan dengan peringkat sebelas setengah bintang, itu adalah keterampilan atribut mutlak. Efek dari skill itu mutlak. Segel dewa naga iblis dilepaskan melalui mata, dan seperti segel peredam naga, itu tidak mengkonsumsi energi surgawi. Selama mata lawan bertemu dengan pengguna, dan tingkat kultivasi energi surgawi mereka lebih rendah dari pengguna dengan lebih dari empat tingkat, maka efek dari keterampilan akan mutlak. Segel dewa naga iblis menyegel roh seseorang. Dengan kata lain, siapapun yang diserang oleh segel dewa naga iblis akan disegel roh dan jiwanya, mengubahnya menjadi mayat berjalan, bergerak di bawah kendali pengguna. Sama seperti dopelganger dari pengguna. Pembatasan segel dewa naga iblis juga sangat sederhana. Itu hanya bisa digunakan sekali. Artinya, seseorang hanya bisa mengendalikan satu bentuk kehidupan. Jika seseorang ingin mengendalikan orang lain, ia harus menyerahkan kendali atas orang pertama. Dari tampilannya, efek dari segel dewa naga iblis tampaknya tidak semenakutkan segel peredam naga. Namun, ketika Zhou Wei King melihat pengenalan skill tersebut, dia dapat merasakan dengan tajam bahwa skill ini luar biasa. Tanpa diragukan lagi, kekuatan teknik penyegelan dewa naga iblis akan meningkat seiring dengan kultifasinya. Jika suatu hari, basis kultifasi Zhou Wei King bisa mencapai tingkat dewa surgawi, dia akan mampu mengendalikan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Prasyaratnya adalah ada perbedaan setidaknya empat tingkat energi surgawi. Selain itu, dalam banyak situasi kritis, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan paksa, tapi skill ini bisa digunakan dengan cara yang tidak terduga. Dapat dikatakan bahwa dengan skill ini, Zhou Wei King memenuhi syarat untuk memanggil boneka. Bukankah itu situasi di depan mereka? Zhou Wei King memegang tangan petugas itu, dan dia segera memasukkan energi langitnya ke dalam tubuh petugas itu. Dengan pemindaian sederhana, dia dengan mudah merasakan bahwa meskipun petugas itu juga memiliki tingkat kultifasi energi surgawi, dia hanya berada di tahap ke-6 dari tahap energi surgawi, jarak yang sangat besar antara dia dan dirinya sendiri. Tanpa ragu, dia mengaktifkan teknik penyegelan dewa naga iblis. Teknik penyegelan dewa naga iblis tersembunyi dengan sangat baik, dan selain target, tidak ada orang lain yang bisa melihat merah keunguan di mata Zhou Wei King. Bahkan gambar keterampilan surgawi disembunyikan di punggung Zhou Wei King. Di antara semua orang yang hadir, hanya sangguan Veyer, yang tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Zhou Wei King, yang merasakan sedikit gema energi surgawi, tetapi tidak ada orang lain yang merasakan apapun. Petugas itu terkejut sesaat, merah keunguan di matanya menghilang dalam sekejap. Dia memandang Zhou Wei King dengan linglung, sebelum ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata, Jadi kamu. Saya ingat sekarang, bagi Anda untuk datang ke resimen ke-16, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Anda harus berada di sini untuk memimpin batalion kavaleri berat resimen ke-16, bukan? Zhou Wei King menganggup dengan bangga, menyandarkan kepalanya ke telinga kepala kantor dan membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, dia memasukkan plakat perintah ke tangan quartermaster. Petugas itu menundukkan kepalanya untuk melihat, sebelum dengan cepat mengembalikannya ke Zhou Wei King dengan hormat, berkata dengan sungguh-sungguh, Saya mengerti. Saudara-saudara perusahaan Anda, silakan istirahat di luar dulu, saya akan mengumpulkan perbekalan semalaman. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kam. Zhou Wei King kembali ke kuda setan hantunya, memberikan perintah kepada seluruh kompi kavaleri berat untuk turun dan beristirahat. Para prajurit batalion tanpa tanding tidak tahu apa yang telah dilakukan Zhou Wei King, dan hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Bukankah komandan batalion mereka baru saja bergabung dengan tentara? Mengapa sepertinya dia mengenal petugas itu? Namun, betapapun penasarannya mereka, mereka tidak berani bertanya. Jika mereka membuka mulut, uang itu akan hilang. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang dengan keraguan mereka. Sebenarnya, Zhou Wei King sendiri berkeringat deras. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan segel Dewa Naga Iblis, dan meskipun sepertinya mereka berdua sedang berbicara, sebenarnya dia adalah satu-satunya yang mengendalikannya. Energi spiritualnya tidak buruk, tetapi ketika dia melakukan banyak tugas, dia merasa terkuras secara mental dan fisik. Keterampilan segel Dewa Naga Iblis ini sangat kuat, dengan jangkauan efektif 500 li. Seperti segel peredam naga, itu hanya bisa ditingkatkan sekali, dan saat itulah Zhou Wei King menerobos ke panggung Raja Surgawi. Siapa sangka bahwa semua ini berada di bawah kendali Zhou Wei King? Dengan kembalinya quartermaster, gudang tiba-tiba menjadi berisik. Suara bergerak, suara roda, dan suara lainnya terdengar. Zhou Wei King telah membawa 100 prajurit kavaleri berat ke sini hari ini karena dia takut keterampilan segel Dewa Naga Iblis tidak akan mampu mengendalikan tingkat kultivasi dari quartermaster. Dia punya rencana cadangan, tapi sepertinya itu tidak diperlukan sekarang. Dia memberi isyarat kepada pemimpin perusahaan yang menjaga pintu. Pemimpin kompi dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan Komandan Batalion, perintah apa yang Anda miliki? Begitu dia mendengar bahwa Zhou Wei King berasal dari legion kavaleri berat setan-setan, sikapnya sangat sopan. Zhou Wei King berkata dengan pasif, karena kepala sukumu sudah mulai menyiapkan perbekalan, aku tidak akan menunggu di sini dengan bodoh. Kami akan kembali dulu. Nanti, Anda dapat memberi tahu quartermaster Anda untuk mengirimkan persediaan ke lokasi yang ditentukan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berbalik dan pergi. Karena dua aturan militer yang telah diumumkan sebelumnya, meskipun prajurit batalion tanpa tanding memiliki banyak pertanyaan, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa mengikuti Zhou Wei King saat dia berlari, menuju ke timur untuk jarak pendek sebelum menuju ke utara. Little Fatih Zhou, obat apa yang kamu jual di labumu? Apakah Anda tahu quartermaster itu? Sangguan Feier mau tidak mau bertanya. Lagi pula, dia tidak peduli dengan emas. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, sudah selesai. Tunggu dan lihat saja. Sangguan Feier berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, saya tidak peduli apakah Anda melakukannya atau tidak. Anda mengatakan kepada saya bahwa operasi malam ini akan menyenangkan, menyenangkan pantatku. Seolah-olah Anda ingin saya menemani Anda minum angin barat laut. Melihat gadis setan kecil ini, Zhou Wei King benar-benar tidak berdaya. Mencoba menggertak untuk keluar dari sini tidaklah mudah. Tak berdaya, dia hanya bisa berpura-pura menjadi misterius dan berkata, Feier, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, saya bahkan tidak mengenal kepala suku itu, dan pelakat yang saya berikan kepadanya hanyalah pelakat komandan batalion saya, dan tidak ada gunanya sama sekali. Bagian yang menyenangkan dari operasi malam ini adalah, mengapa dia mendengarkan saya? Coba tebak. Sangguan Feier mulai sejenak, melamun. Dia adalah orang yang cerdas, tapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Zhou Wei King. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia tahu quartermaster itu, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Apa yang sedang terjadi? Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, Zhou Wei King menghela nafas lega. Setelah menempuh perjalanan hampir 50 li, dia membawa anak buahnya ke bukit yang lebih tinggi dan berhenti. Semuanya, istirahatlah di sini, pastikan untuk bersembunyi. Operasinya hampir selesai, kalian semua jaga mulut, hati-hati didenda. Zhou Wei King memberi perintah. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai menemukan tempat untuk duduk, duduk bersila dan berkultivasi, seolah-olah dia hanya di sini untuk berjalan-jalan. Tentu saja, yang lain tidak tahu bahwa dia saat ini fokus untuk mengendalikan quartermaster. Dengan sangguan VR melindunginya, dan dengan dia bisa bangun kapan saja, dia tidak perlu takut pada apapun. Sekitar satu jam kemudian, pasukan yang terdiri dari sekitar 500 orang diam-diam merayap, dipimpin oleh Wei Feng. Ketika Wei Feng melihat bahwa Zhou Wei King benar-benar menunggu mereka di tempat yang telah disepakati, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan kemudian dia buru-buru berjalan ke depan. Komandan batalion, bagaimana situasinya? Zhou Wei King membuka matanya dan berkata kepada sangguan VR di sampingnya, VR, kamu memimpin pasukan kavaleri berat kembali dulu. Target mereka terlalu jelas, serahkan sisanya pada kami. Sangguan VR masih memikirkan bagaimana Zhou Wei King melakukannya. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia telah menolak semuanya. Mendengar itu, dia menganggup dan memimpin pasukan kavaleri berat kembali. Setelah memberikan perintahnya kepada sangguan VR, Zhou Wei King menolak ke Wei Feng, tersenyum percaya diri sambil berkata, katakan pada semua orang untuk bersembunyi dengan baik, tunggu pertunjukan yang bagus. Dua jam lagi berlalu, dan sekarang sudah paruh ke dua malam. Angin dingin malam menyebabkan banyak prajurit batalion tanpa tanding menggigil. Meskipun fisik mereka sangat bagus, tinggal di hutan belantara selama dua jam jelas bukan perasaan yang baik. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei King telah menjanjikan keuntungan kepada mereka, dan bahwa dia selalu menepati janjinya, mungkin orang-orang ini sudah lama berhenti. Tepat pada saat itu, di kejauhan terdengar suara kuda dan kereta. Satu demi satu, gerbong yang ditarik tentara perlahan mendekat. Di depan adalah intendan, menunggang kuda tinggi, tampak megah dan menakjubkan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke matanya, mereka akan dapat melihat bahwa mata orang ini tidak bernyawa. Melihat bahwa jarak mereka sekitar 500 meter, kepala suku mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua gerbong berhenti. Mata Wei Feng hampir biru. Sialan, ada lebih dari 200 gerbong perbekalan, dan bahkan sekawanan babi, sapi, dan domba di belakang mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei King memegang pundaknya, mungkin dia tidak akan mampu menahan keinginan untuk memimpin anak buahnya keluar untuk menjarah. Lagi pula, orang-orang yang mengemudikan gerbong berjumlah tidak lebih dari 500. Dalam hal kemampuan tempur, bagaimana mungkin para prajurit quartermaster ini dibandingkan dengan batalion tanpa tanding. Bab 394. Intendan berbalik dan berteriak keras, misi selesai, kembali ke kemah. Seketika, para prajurit quartermaster berkumpul di bawah komandonya, membentuk kelompok mereka sendiri dan berlari kembali ke kam tentara utara. Kali ini, semua prajurit batalion tanpa tanding tertegun, tidak ada yang mengerti bagaimana Zhou Wei King berhasil melakukan tipuan seperti itu. Melihat quartermaster dan tentaranya pergi, Zhou Wei King berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, tunggu apa lagi? Ini semua milik kita sekarang, mari kita bawa mereka kembali. Aku, ayahmu, telah mengatakan bahwa kita semua akan makan daging besok, dan aku pasti akan menepati janjiku. Kami tidak membeku dengan sia-sia tadi malam, kan? Sorakan meletus dari prajurit batalion tanpa tanding hampir seketika. 500 tentara batalion tanpa tanding seperti segerombolan belalang yang menuruni gunung, menyerbu ke arah perbekalan dalam hirup pikuk. Zhou Wei King mencengkeram Wei Feng, yang akan menyerang juga, dan menunjuk kedua kereta kuda sederhana di antara perbekalan, memberinya beberapa instruksi dengan suara rendah. Wei Feng segera mengerti, dan bergegas pergi. Tentu saja, dengan begitu banyak kereta kuda, mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan cepat, dan baru pada subuh keesokan harinya Zhou Wei King memimpin 500 orang itu kembali ke kam batalion rufian. Namun, setelah malam kerja keras, 500 tentara itu semuanya bersemangat. Mereka tidak lagi kedinginan, dan mereka semua mengenakan pakaian musim dingin, seragam compang camping mereka diganti dengan yang baru. Lebih penting lagi, jatah dan perbekalan yang mereka bawa kembali kali ini cukup untuk memberi makan seluruh batalion tanpa tanding selama tiga bulan. Selain itu, itu adalah makanan dan minuman yang baik selama tiga bulan. Ketika perbekalan akhirnya tiba, sorakan langsung berubah dari 500 menjadi 1.200. Kali ini, tidak ada yang ingat untuk meminta uang kepada Zhou Wei King untuk operasi tadi malam. Zhou Wei King juga kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Sedangkan untuk quartermaster, metodenya untuk menghadapinya sederhana saja. Gudang itu dimaksudkan untuk mendukung empat resimen, dan meskipun perbekalan yang mereka bawa sepertinya banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan gudang besar itu. Intendan hanya memberi tahu bawahannya bahwa operasi semalam adalah operasi rahasia, dan siapapun yang membocorkannya akan dibunuh. Karena itu, masalah itu untuk sementara ditekan. Setidaknya, sebelum atasan turun untuk memeriksa perbekalan, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Zhou Wei King tidak peduli dengan akibatnya. Ia langsung kembali ke tendanya untuk tidur. Wei Feng secara alami akan mengurus hal-hal yang tersisa. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Itu akan membuatnya lelah sampai mati. Zhou Wei King tidur sampai tengah hari. Begitu dia membuka matanya, dia mencium aroma daging yang kuat dari luar. Dia tidak makan daging selama berhari-hari, jadi dia hampir keluar dari tenda mengikuti aromanya. Di dalam kam, pot-pot besar sudah disiapkan. Kayu bakar di bawah menyala terang, dan sup dagingnya mendidih. Orang bisa melihat potongan-potongan besar daging menggelegak di sup kental. Aroma yang kaya bercampur dengan udara segar di awal musim semi memiliki rasa yang berbeda di alam liar ini. Rekan-rekan Batalion Rufian ini memang cukup pandai melakukan pemukulan. Pemimpin perusahaan yang telah diberi pelajaran oleh Sangguan Feyer kemarin saat ini sedang duduk di luar. Anehnya, seribu prajurit Batalion tanpa tanding di gunung dan di kaki gunung semuanya sangat sunyi, duduk di sekitar pot besar. Selain suara menelan air liur mereka, hanya ada suara menggelegak sup daging di dalam panci. Zhou Weiking melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak dari mereka meneteskan air mata. Sangguan Feyer duduk di samping pemimpin perusahaan yang telah dipukuli olehnya, dan dia juga pendiam. Pada titik ini, seseorang akhirnya menyadari bahwa Zhou Weiking telah muncul. Seketika, dia berdiri dan menatap Zhou Weiking, memanggil dengan tulus, Bos. Teriakan itu langsung memecah kesunyian, dan mata semua orang beralih ke Zhou Weiking. Seketika, semua orang yang duduk di tanah berdiri. Bos, Bos. Teriakan terdengar satu demi satu. Mereka tidak memanggil Zhou Weiking sebagai komandan batalion, tetapi kata, Bos terdengar jauh lebih nyata. Serigala hijau berdiri di samping sangguan Feyer, berteriak keras, Bos, selama aku mengikutimu di masa depan, aku akan memiliki pakaian untuk dipakai dan daging untuk dimakan, 200 Jin Bro ini milikmu. Zhou Weiking berkata dengan sedih, F. Asteris Cek, aku tidak tertarik pada laki-laki. Keluar dari sini. Haha, gelak tawa terdengar, dan untuk sesaat, tawa itu menyebar ke seluruh perkemahan. Wei Feng berdiri di sana dengan bingung. Sejak dia bergabung dengan batalion rufian, dia belum pernah melihat saudara laki-lakinya tersenyum begitu bahagia. Melihat Zhou Weiking yang tak tahu malu berdiri di sana, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bisakah orang ini benar-benar membawa kehidupan baru bagi saudara-saudaranya di batalion rufian? Baiklah, semuanya duduk. Makan daging lebih penting. Aku sudah lama tidak makan makanan panas. Setelah dagingnya dimakan, uangnya dibagikan. Lima koin emas untuk masing-masing saudara yang berpartisipasi dalam operasi tadi malam. Seseorang berteriak, Bos, selama masih ada daging untuk dimakan, koin emas tidak berguna bagi kami. Zhou Weiking mengatupkan bibirnya dan berkata, Lihatlah dirimu, hanya makan daging sekali dan kamu sangat puas. Izinkan saya memberitahu Anda semua, koin emas adalah hal yang sangat berguna. Tanpa koin emas, bagaimana Anda akan membeli peralatan bagus di masa depan? Jangan berharap saya memberikannya kepada Anda secara gratis. Saya akan memberi Anda perlengkapan biasa, makanan, itulah yang harus saya lakukan sebagai komandan batalion. Namun, jika Anda ingin memperkaya diri sendiri, terserah Anda untuk memikirkan cara Anda sendiri. Tentu saja, jika Anda membeli barang dari saya, harganya akan sangat murah. Misalnya, untuk satu set gulungan peralatan konsolidasi master permata fisik biasa, saya akan menagi Anda 500 koin emas sebagai token. Karena itu, bekerja keras untuk menabung. Untung dulu, itu bukan hanya untuk Anda semua. Saya tidak menjalankan amal. Jika Anda ingin tumbuh lebih kuat, menghasilkan lebih banyak uang, dan menjalani kehidupan yang lebih baik, Anda harus bekerja keras. Semuanya diberikan olehnya, dan Zhou Weiking mungkin bisa melakukan hal yang sama. Namun, jika itu masalahnya, orang-orang ini akan kehilangan motivasi mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Zhou Weiking. Itulah alasan mengapa dia mengatakan itu. 500 koin emas untuk satu set gulungan peralatan konsolidasi, itu tidak berbeda dengan memberikannya secara gratis. Namun, bagi para prajurit batalion rufian ini, 500 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Mereka hanya punya satu cara untuk mendapatkan uang, dan itu adalah mendengarkan perintah Zhou Weiking. Pada saat itu, bajingan yang lebih cerdas semuanya tenggelam dalam pikirannya. Lebih tepatnya, untuk seorang prajurit bajingan yang menyebabkan masalah dan dikirim ke sini alih-alih dieksekusi, berapa banyak dari mereka yang bodoh. Zhou Weiking berjalan ke sisi sangguan Feier, menariknya. Sangguan Feier sudah kembali ke penyamaran wanitanya, tapi tidak ada yang berani menatap langsung ke wajahnya yang cantik. Zhou Weiking memegang bahu sangguan Feier dengan satu tangan, memandang mereka yang lain dengan ekspresi bajingan di wajahnya, berkata, izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada kalian semua. Keindahan ini disebut sangguan Feier, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah kepala instruktur batalion tanpa tanding kami. Siapapun yang ingin belajar darinya, Anda dapat mendaftar sendiri, saya tidak akan memaksa Anda. Biaya kuliah adalah satu koin emas sebulan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada makan siang gratis. Hanya dengan mengeluarkan uang Anda dapat belajar dengan serius, Bukan. Tentu saja, apakah Anda mau belajar atau tidak adalah urusan Anda sendiri. Namun, ada beberapa pengecualian. Beberapa pemimpin kompi, untuk biaya sekolah bulan ini, komandan batalion ini akan membayarnya. Feier, aku akan menyerahkannya padamu. Lakukan sesuai keinginan Anda. Detak jantung sangguan Feier semakin cepat saat Zhou Weiking memeluknya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak melepaskan diri, membiarkan Zhou Weiking memeluknya. Namun, Little Demon Girl dari Heaven's Expanse Palace dapat dengan mudah mengubah rasa malunya menjadi kekerasan. Setelah mendengar kalimat terakhir Zhou Weiking, senyum kebenciannya mendarat di sepuluh pemimpin perusahaan. Bos, tidak. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak lebih dulu, tetapi sepuluh pemimpin perusahaan semua memandang Zhou Weiking dengan ekspresi memohon di wajah mereka. Zhou Weiking tersenyum pasif dan berkata, Siapapun yang mengatakan tidak sekarang, saya akan menambahkan satu bulan lagi. Tentu saja, jika kalian semua bergabung dan bisa mengalahkan instruktur kepala, itu terserah kalian. Meskipun mereka adalah pemimpin kompi, bajingan dari batalion tanpa tanding tidak sabar untuk menertawakan mereka, siapa yang akan membela mereka. Ayo makan daging. Zhou Weiking berteriak keras, mengambil mangkuk yang pecah untuk dirinya sendiri, mengisinya dengan daging dan kaldu sebelum berlari ke samping untuk makan. Seketika, seluruh kam batalion tanpa tanding disibukkan dengan kebisingan dan kegembiraan, seperti belalang memasuki ladang gandum, angin puyuh menyapu area untuk merebut daging. Zhou Weiking hanya berhasil memakan mangkuk itu, dan saat dia ingin makan lebih banyak, tidak ada lagi kaldu. Ketika dia melihat ke panci besi yang kosong, suara marah Zhou Xiaopang terdengar di seluruh kam, Sialan, apakah kalian semua memiliki kemanusiaan? Sebenarnya, di bawah perintah Wei Feng, mereka tidak memasak terlalu banyak daging untuk dimakan semua orang. Lagi pula, perut mereka sudah terisi sayuran liar dan dedak gandum, dan itu sudah cukup enak. Makan terlalu banyak daging sekaligus tidak baik untuk tubuh mereka. Kebanyakan dari mereka hanya makan sedikit daging dan minum kaldu. Meski begitu, pada sore hari, lebih dari separuh batalion tanpa tanding menderita diare. Saat ini, Zhou Weiking berada di terowongan kam batalion tanpa tanding. Meskipun dia baru berada di sini selama dua hari, semua orang telah melihat apa yang telah dia lakukan untuk batalion tanpa tanding. Dia bisa membawakan mereka makanan, pakaian, dan senjata, dan dia bukan orang yang suka pamer. Setidaknya untuk saat ini, dia telah mendapatkan persetujuan dari para prajurit bajingan ini. Komandan batalion, ransum semuanya telah disimpan di gudang bawah tanah. Di sini, bahkan di musim panas, suhunya tidak terlalu tinggi, dan ransumnya dapat disimpan untuk waktu yang lama. Ransum yang kami bawa kembali kali ini, jika kami makan sedikit, kami bisa bertahan selama setengah tahun tanpa masalah. Wei Feng berkata dengan bersemangat. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kita harus makan sedikit. Beberapa hari ini, Anda harus membantu semua orang dengan perut dan perut mereka, memasak lebih banyak bubur dan kaldu sayuran untuk mereka, dan secara bertahap menambahkan lebih banyak daging. Setelah perut semua orang pulih, kita harus membiarkan semua orang makan sampai kenyang. Anda tidak perlu khawatir tentang jatahnya, karena saya bisa mendapatkannya pertama kali, saya pasti bisa mendapatkannya untuk kedua kalinya. Omong-omong, ketika pasukan kekaisaran Wanshu datang, apakah kalian semua bersembunyi di terowongan seperti itu? Bab 395 Terowongan di depan mereka hanyalah salah satu dari banyak terowongan yang digali oleh tentara Batalion Rufian, tingginya sekitar 1 meter, dan mereka harus membungku untuk merangkak masuk. Di pintu masuk, tentara Batalion Rufian telah merancang bunker mereka sendiri. Dan dari luar, sulit dilihat. Terowongan berlanjut sekitar belasan meter sebelum mereka mencapai ruang yang relatif besar, hampir tidak cukup bagi mereka untuk berdiri tegak. Namun, ukurannya tidak terlalu besar, dan sirkulasi udaranya tidak bagus. Wei Feng tersenyum pahit dan berkata, bukit-bukit ini semuanya adalah gunung batu, dan semuanya adalah berlian dan granit yang keras. Saudara-saudara kita bahkan tidak bisa makan sampai kenyang, dan untuk dapat menggali sejauh ini sudah tidak buruk. Bagaimanapun, kita hampir tidak bisa tenang. Zhou Wei Qing mengerutkan alisnya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Begitu kita ditemukan, kita hanya bisa mati. Selanjutnya, bagaimana jika perang di luar berlangsung lama? Apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya, kita hanya bisa mati kelaparan di sini. Wei Feng memandang Zhou Wei Qing dan berkata, lalu apa yang kamu sarankan agar kita lakukan? Zhou Wei Qing berpikir sejenak, lalu berkata, gali lebih dalam, simpan lebih banyak makanan. Bukit-bukit di sini semuanya adalah gunung batu, dan itu memiliki kekurangan sekaligus kelebihannya. Jika kita bisa menggali dunia bawah tanah di bawah, dengan pertahanan yang cukup, tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, kita tidak perlu takut. Ini baru awal musim semi, jadi tidak perlu terburu-buru. Saya akan mendesainnya dengan hati-hati terlebih dahulu. Kita harus memperluas terowongan asli kita dan menghubungkannya bersama. Dunia bawah tanah juga harus memiliki ruang yang cukup untuk bergerak, ventilasi udara yang cukup, dan banyak pintu keluar. Itu adalah hal yang paling mendasar. Wakil Komandan Wei, apakah semua orang berkultivasi secara normal? Wei Feng tersenyum pahit dan berkata, tinggal di tempat seperti itu, siapa yang tega berkultivasi? Sebenarnya, ada cukup banyak orang dengan bakat yang baik, tetapi mereka sudah lama berada di sini sehingga mereka kehilangan keunggulan, hanya makan dan menunggu kematian. Sebuah cahaya nakal melintas di mata Zhou Wei Qing saat dia berkata, tidak masalah, biarkan mereka makan sampai kenyang dan kenakan pakaian hangat terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, saya akan memiliki cara untuk membuat mereka menonjol dari masa. Posisi Zhou Wei Qing sebagai komandan batalion-batalion tanpa tanding diamankan untuk saat ini. Dia tahu bahwa banyak hal tidak bisa diburu-buru. Jika dia melatih orang-orang ini sekarang, hasilnya tidak akan terlalu bagus. Setelah disiksa oleh kedinginan dan kelaparan begitu lama, bagi mereka, hal terpenting adalah merawat tubuh mereka kembali sehat sebelum hal lain. Wakil Komandan Wei, aku akan pergi ke kota Tianbei malam ini. Awasi uangnya. Saat dia berbicara, Zhou Wei Qing menunjuk kedua gerbong yang dibawanya oleh Wei Feng. Kedua gerbong itu penuh sesak dengan sekitar 20 ribu koin emas. Awalnya, itu adalah gaji militer dari gudang, tetapi Zhou Wei Qing telah memperoleh sebagian darinya. Dia tidak punya banyak uang tunai. Jika dia ingin memberi keuntungan kepada bajingan ini, dia perlu memberi mereka uang tunai. Hadiah sebelumnya sudah beberapa ribu koin emas. Alasan dia pergi ke kota Tianbei kali ini adalah untuk menghubungi Lin Tianao dan yang lainnya, dan untuk mendapatkan kembali beberapa koin emas. Tentu saja, masih ada beberapa hal lain yang harus ditangani. Rencana yang telah ditetapkan Zhou Wei Qing untuk dirinya sendiri adalah membuat batalion tanpa tanding berada di jalur yang benar dalam waktu tiga bulan. Wei Feng menganggu. Baik, tentu saja, dia tidak akan bertanya kepada Zhou Wei Qing bagaimana dia melewati kam tentara. Sejak awal, Zhou Wei Qing memberi mereka perasaan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Komandan batalion, Komandan batalion, resimen ke-16 ada di sini. Diiringi oleh teriakan mendesak, seorang prajurit batalion tanpa tanding bergegas turun. En, itu cepat. Zhou Wei Qing berkata dengan heran. Bertukar pandang dengan Wei Feng, dia segera bergegas keluar. Zhou Xiaopang, keluar. Zhou Wei Qing mendaki bukit, dan segera melihat Sen Bu. Sen Bu tidak mengenakan seragam komandan resimennya, hanya satu set pakaian seni bela diri sederhana. Dia tidak membawa pengawal pribadi, dan di belakangnya ada delapan pria lain yang sama seperti dia, mengenakan pakaian seni bela diri tetapi tanpa baju besi. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, ketika Zhou Wei Qing melihat mereka, hatinya tenggelam. Dia mengerti bahwa Sen Bu telah memikirkan cara untuk menghadapinya. Tentu saja, mengirim pasukan tidak akan berhasil. Kali ini, dia harus bergantung pada sejumlah kecil orang untuk menghadapinya. Komandan resimen Sen Bu, sudah lama sekali. Meskipun Zhou Wei Qing telah mengambil keputusan di dalam hatinya, dia masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia berjalan menuruni bukit dengan tenang. Para prajurit Batalion Rufian bisa dikatakan tidak memiliki semangat sama sekali. Separuh dari mereka sudah menderita diare, dan bau busuknya belum hilang. Separuh lainnya hanya berkumpul untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, komandan batalion mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan mereka. Selain itu, hanya ada sembilan dari mereka. Jika tatapan bisa membunuh, saat Zhou Wei Qing berjalan menuruni bukit, tatapan Sen Bu akan menusuknya berkali-kali. Beberapa hari yang lalu, ketika Sen Bu mengirim Zhou Wei Qing ke Batalion Rufian, dia tidak menyangka bahwa Zhou Xiaopang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar berani melucuti 20 pengawal pribadinya dari peralatan mereka. Keesokan harinya, dia telah mengirim tentara kompi kavaleri berat lainnya, dan mereka mengalami nasib yang sama. Bahkan adik perempuannya sendiri telah dilucuti dari perlengkapannya. Itu adalah penghinaan mutlak. Ketika Sen Bu melihat tentara kompi kavaleri berat kembali ke kam resimen 16 dengan celana dalam mereka, wajah mereka pucat karena kedinginan, dia menggertakkan giginya begitu keras sehingga dia hampir mematahkannya. Terhadap Zhou Wei Qing, kebenciannya tak terlukiskan. Sen Yi bahkan memberitahunya bahwa Zhou Wei Qing benar-benar memintanya mengeluarkan uang untuk membeli peralatan itu. Bajingan itu, dia hanya sampah. Namun, seperti yang diprediksi Zhou Wei Qing, Sen Bu tidak berani mengerahkan seluruh pasukannya untuk melenyapkan batalion tanpa tanding mereka. Terhadap tentara Bajingan dari batalion tanpa tandingan, Sen Bu memiliki gagasan tentang kekuatan mereka. Jika dia ingin membunuh mereka semua, dia harus kehilangan lebih dari satu prajurit batalion. Selanjutnya, jika dia mengerahkan seluruh pasukannya, tentara pasti akan tahu. Meskipun itu mungkin bukan masalah besar, dia tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Setelah memikirkannya lama, Sen Bu akhirnya memutuskan untuk mengundang beberapa teman dekatnya untuk datang dan menyelesaikan skor. Zhou Little Fatih, aku tidak akan membuang kata-kata lagi denganmu. Cepat dan serahkan semua peralatan yang kamu curi dua hari terakhir ini, dan kirimkan kembali ke resimen ke-16, dan aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Terjadi, kalau tidak, saya akan menghapus seluruh batalion rufian Anda hari ini. Zhou Wei Qing menatapnya dengan heran, berkata, aku sangat takut. Komandan resimen Sen Bu. Namun, kami adalah sekutu, dan jika Anda melakukan ini, Anda akan diadili di pengadilan militer. Meskipun batalion rufian kami diasingkan, kami masih menjadi batalion pertama dari batalion unik. Bagi Anda untuk datang ke sini dan menyebabkan masalah, itu bukan ide yang bagus kan? Asteris swash asteris Sen Bu melompat turun dari kudanya, menuding Zhou Wei Qing. Jangan macam-macam denganku. Apakah Anda pikir tentara akan peduli dengan bajingan seperti Anda? Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, jika tidak saya akan membiarkan darah Anda mengalir seperti sungai. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, jangan lakukan itu. Komandan resimen, harap tenang. Seperti yang Anda katakan, kami hanyalah sekelompok bajingan, dan Anda tidak pantas marah kepada kami. Namun, saya tidak dapat memberikan peralatan yang Anda sebutkan, saya khawatir Anda harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan saudara-saudaraku bekerja begitu keras untuk apa-apakan. Apa yang kamu katakan? Bubu, kenapa kamu masih membuang nafas padanya? Delapan pria lainnya yang mengikuti Senbu ke sini juga turun, berdiri di belakangnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya gelap, dan wajahnya tegas dan bermartabat. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu dia adalah tentara, meskipun tidak ada yang tahu posisi apa yang dia pegang. Kakak, jika kamu bertarung, harap berhati-hati, jangan bunuh siapapun. Lagi pula, apapun yang terjadi, kita tetap sekutu. Senbu berkata dengan suara rendah, nadanya sangat menghormati pria berwajah hitam itu. Kamu, kamu, hanya batalion rufian kecil, dan kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah. Jika guru tahu tentang ini, Anda akan dimarahi. Anda akan dipromosikan menjadi wakil komandan resimen, Anda harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, mengerti. N, Senbu setuju, merasa dirugikan, sebelum melotot marah pada Zhou Weiking. Pria berpakaian hitam itu melangkah maju, melangkah melewati Senbu dan menatap Zhou Weiking dengan dingin, berkata, Zhou Xiaopang, kan? Kali ini, Senbu salah mengirimmu ke batalion rufian sebagai komandan batalion. Kembalikan peralatan, dan Anda dapat kembali bersama kami, dan kami akan mengatur ulang posisi Anda. Zhou Weiking mulai. Kamu bisa membuat keputusan. Pada titik ini, para prajurit batalion rufian yang telah menonton pertunjukan tidak bisa lagi duduk diam, dan tatapan mengejek mereka berubah menjadi perhatian. Tidak peduli apa, meskipun Zhou Weiking baru berada di sini kurang dari dua hari, dia telah memberi mereka manfaat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mendengar bahwa Zhou Weiking mungkin diatur ulang, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan kengganan. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan pasif, saya adalah komandan legion dari legion ke-7, Senji. Apakah menurut Anda saya dapat membuat keputusan? Resimen ke-16 adalah bagian dari legion ke-7, dan mendengar kata-katanya, ekspresi Zhou Weiking membeku. Seorang komandan legion bertanggung jawab atas 100 ribu tentara. Batalion rufiannya hanya memiliki seribu orang, dan Senji ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Senbu. Jika dia ingin melakukan apa saja pada batalion rufiannya, dia dapat dengan mudah mengirim seluruh legion ke-7 untuk memusnahkan mereka. Jadi itu adalah komandan legion, Tuan. Bawahan Anda adalah komandan batalion dari batalion unik pertama, Zhou Xiaopang. Salam, komandan legion. Zhou Weiking dengan cepat membungku pada Senji. Senji melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan siapkan barang-barangmu, lalu kembali bersama kami. Zhou Weiking berkata dengan ragu-ragu, tapi, Anda tahu, dengan sikap komandan resimen Senbu terhadap saya, jika saya kembali, bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya? N. Senji adalah salah satu dari sedikit orang teratas di seluruh tentara barat laut. Bahkan di seluruh militer kekaisaran Zongtian, seorang komandan seperti dia yang memimpin 100 ribu tentara adalah salah satu petinggi. Tidak ada seorang pun di bawahnya yang berani menawar dengannya seperti ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Cahaya dingin melintas di mata Senji, dan aura penindas dari seorang atasan meledak darinya. Bab 396 Menghadapi tekanan dari Senji, Zhou Weiking untuk sesaat terganggu. Itu karena pada saat itu, dia seperti melihat ayahnya sendiri. Bukankah ayahnya sering melepaskan kekuatan penindas semacam ini untuk memaksanya? Memikirkan ayahnya yang masih dalam segel, Zhou Weiking merasakan darah panas mengalir deras ke kepalanya. Awalnya, dia sedikit terpengaruh oleh aura Senji, tapi sekarang sudah hilang. Saya ingin bertaruh dengan Legion Komander Seer. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh. Taruhan, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi? Tatapan Senji seperti pedang, menusuk langsung ke jantung Zhou Weiking. Namun, Zhou Weiking sama sekali tidak takut. Komandan Legion Senji, jika saya ingat dengan benar, Batalion Rufian kami hanya milik Angkatan Darat-Barat Laut, bukan Legion ketujuh Anda. Adapun kualifikasi, karena Anda berada di sini dengan pakaian santai dan bukan berseragam militer, itu berarti Anda di sini untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Dalam hal ini, kualifikasi apa yang Anda miliki? Sedikit kejutan muncul di mata Senji. Tidak heran bubu berada dalam posisi yang sulit. Dasar anak nakal, kamu cukup hebat. Baiklah, beritahu saya, bagaimana Anda ingin bertaruh. Zhou Weiking berkata, sangat sederhana. Kalian semua ada di sini hari ini, saya yakin kalian semua adalah pembangkit tenaga Heavenly Batmaster. Kalau begitu, kamu bisa mengirimkan yang terkuat untuk bertarung denganku. Jika Anda menang, kami akan melakukan apa yang Anda katakan sebelumnya. Kami akan mengembalikan semuanya, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Jika Anda kalah, maka masalah ini akan berakhir. Saya masih memiliki peralatan kavaleri berat, tapi bukan kuda dan busur. Selanjutnya, Anda harus membeli peralatan kavaleri berat dari kantong Anda sendiri. Senji tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah lama sejak saya meregangkan otot saya. Baiklah, aku akan bermain denganmu hari ini. Xiaopang, biarkan aku melakukannya. Dalam sekejap, Sangguan Feier muncul di sisi Zhou Weiking. Namun, dia telah berubah kembali menjadi penyamaran laki-lakinya. Meskipun Sangguan Feier belum pernah melihat Senji ini sebelumnya, dia masih ingin menyembunyikan identitasnya. N, Zhou Weiking menatap Sangguan Feier dengan rasa ingin tahu. Bagi Sangguan Feier untuk melangkah maju pada saat seperti itu, itu hanya bisa berarti satu hal, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menang melawan komandan legion Senji ini. Jadi bagaimana jika kalian semua datang bersama-sama? Senji tersenyum. Mata Zhou Weiking berbinar, itu yang kamu katakan. Baiklah, Feier, ayo pergi bersama. Sangguan Feier mulai, mencubit lengan Zhou Weiking. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu lagi? Zhou Weiking berkata tanpa rasa malu, berapa harga wajahmu? Aku punya seribu saudara untuk dipikirkan. Sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan wajah. Ayo menang dulu. Senbu tertawa dingin dan berkata, dua badut kecil benar-benar berani menantang kakak sulungku. Huff, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Kakak senior sulung saya adalah master permata surgawi tahap zong tingkat menengah delapan permata, apakah anda pikir anda dapat menyentuhnya? Watak macam apa yang dimiliki Sangguan Feier? Mendengar itu, dia berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika mereka adalah master permata surgawi tahap zong tingkat menengah, apakah mereka tidak terkalahkan? Jika itu masalahnya, apa pembangkit tenaga Heavenly King Stage itu? Senji berkata dengan lantang, baiklah, cukup bicara. Karena ini taruhan, mari kita mulai. Meski dia mengatakan, mulai, dia tidak berniat menyerang lebih dulu. Di matanya, Zou Wei King dan Sangguan Feier sama-sama junior, dan dengan statusnya, bagaimana mungkin dia bisa menyerang lebih dulu? Zou Wei King menatap Sangguan Feier dengan penuh arti. Mereka berdua telah bersama selama beberapa waktu, dan melihat tatapan nakal di matanya, Sangguan Feier tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia menjulurkan lidah padanya, membuat wajah lucu. Detik berikutnya, tubuhnya melintas saat dia menerkam ke arah Senji. Melihat Sangguan Feier sudah pindah, Zou Wei King tidak cemas sama sekali, dengan tenang melepaskan busur tuannya. Seolah-olah keduanya benar-benar tidak sinkron. Pada titik ini, tidak peduli prajurit batalion tanpa tanding atau pemimpin mereka, mereka semua berkumpul. Mereka semua telah melihat kekuatan Sangguan Feier sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu seberapa kuat sebenarnya kecantikan tiada taraf ini. Melihat seseorang menantangnya, bagaimana mungkin orang-orang yang kejam ini tidak tertarik. Selain itu, ini juga terkait dengan apakah mereka akan mengembalikan peralatan resimen ke-16 yang telah mereka rampas dalam dua hari terakhir. Senji tidak meremehkan Sangguan Feier. Bagaimanapun, dia berasal dari tentara, dan dia tidak akan pernah meremehkan lawan manapun. Karena itu, ketika dia mengumumkan dimulainya pertarungan, meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tetap melepaskan manik langitnya. Delapan permata fisik Ichijade seperti Zhou Weiking, bersinar terang. Permata elemental di tangan kirinya juga tidak tersembunyi, permata berlian atribut bumi yang bersinar. Ini adalah master manik surgawi tipe kekuatan atribut bumi. Seperti yang dikatakan Senbu, dia adalah master bat surgawi tahap Zhong tingkat menengah. Lengan baju Sangguan Feier menutupi tangan kanannya, memperlihatkan permata elemen atribut angin di tangan kirinya. Ketika Senji melihat enam permata elemental di pergelangan tangannya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Meskipun Sangguan Feier menyamar, dia masih terlihat seperti berusia dua puluhan, bahkan lebih muda dari Senbu. Enam permata. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Sangguan Feier sudah muncul di hadapannya. Heh, serangan Senji sangat langsung. Dia meninju ke depan dengan tangan kanannya, dan gelombang tebal prinsip surgawi bercampur dengan cahaya kuning bumi meledak. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, penghalang cahaya kuning dengan diameter sekitar satu meter muncul di udara akibat pukulannya. Itu bisa dikatakan ofensif dan defensif. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Sangguan Feier menunjukkan keterampilan pertarungan jarak dekat yang mengejutkan. Tepat ketika dia akan terkena pukulan, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi tubuhnya benar-benar berhenti di udara, dan saat berikutnya, dia melakukan jungkir balik horizontal. Lapisan cahaya putih samar muncul di sekitar tubuh Sangguan Feier. Posisi di mana dia berhenti kebetulan merupakan jarak terjauh dari serangan komandan Legiun Senji. Saat dia berguling, seolah-olah seluruh tubuhnya meluncur di sepanjang perisai cahaya kuning. Gerakan Sangguan Feier terlalu cepat, dan kebanyakan orang hanya melihat bayangan sebelum dia muncul di samping Senji, tangannya mencakar ke arah kepalanya. Senji juga ditakuti oleh Sangguan Feier. Dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan metode seperti itu untuk membalas pukulannya. Poin kuncinya adalah bahwa gerakan Sangguan Feier terlalu terkoordinasi, begitu halus bahkan Senji sendiri tidak melihatnya dengan jelas. Meskipun dia yakin dengan tingkat kultifasinya, dihantam oleh Master Bet Surgawi berpermata enam jelas bukan hal yang nyaman. Terlebih lagi, itu di depan begitu banyak bawahannya, dan dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Kaki kanan Senji tiba-tiba menginjak tanah, dan cahaya kuning tebal muncul dari bawah kakinya, membentuk perisai cahaya yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah skill atribut bumi yang kuat, Fajra Shield. Dia ingin menggunakan keterampilan perisai berlian ini untuk menerbangkan Sangguan Feier dengan paksa. Menggunakan tingkat kultifasi untuk menekannya sudah merugikan. Namun, kekuatan Sangguan Feier jauh di luar imajinasinya. Saat dia menginjakan kakinya di tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat, Sangguan Feier juga melompat ke udara. Tangan kanannya masih mencakar, tapi pada saat itu, lapisan tebal cahaya emas gelap keluar dari tubuhnya. Itu adalah Consolidating Equipment God Protective Aura. Cahaya emas gelap berbenturan dengan cahaya dari skill Diamond Shield. Secara teori, keterampilan perisai berlian adalah keterampilan pertahanan, dan tidak boleh mengganggu aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi. Namun, pada saat ini, tangan kanan Sangguan Feier berjarak kurang dari satu chi dari kepala Senji, dan kedua energi itu bentrok. Hasilnya jelas, aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi hanya bersifat defensif, bukan destruktif. Secara alami, Sangguan Feier tidak dapat menggunakannya untuk menembus keterampilan perisai berlian. Namun, tingkat kultifasi Senji belum mencapai tahap ke-12, dan keterampilan perisai berlian secara alami tidak dapat menembus peralatan konsolidasi aura pelindung Dewa. Dengan demikian, meskipun keterampilan perisai berlian telah terbentuk, tangan Sangguan Feier tidak dikirim terbang. Selanjutnya, pada saat ini, tangan kanannya terulur sampai ke bahunya, dengan cakar penyangga muncul. Lagi pula, cakar gelang Sangguan Feier berbeda dari milik Zhou Wei King, dan sarung tangan emas gelap itu memiliki cakar sepanjang 7 inci. Senji bagaimanapun juga adalah seorang veteran perang, dan begitu dia melihat aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi bangkit, dia tahu ada sesuatu yang salah. Peralatan konsolidasi tingkat Dewa, apakah itu sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa? Meskipun dia sudah menjadi komandan legion dari 100 ribu tentara, Senji tidak memiliki satupun peralatan konsolidasi setingkat itu. Melihat cahaya emas gelap naik, dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya, langsung bereaksi. Membalik ke belakang, pada saat yang sama, dia melepaskan semua energi langitnya, melepaskan semua peralatan konsolidasinya. Pada saat yang sama, dia juga merilis skill rock armor. Satu set lengkap baju besi berwarna kaki muncul di sekitar tubuh Senji. Selain palu perang panjang di tangan kanannya, tujuh peralatan konsolidasi lainnya sebenarnya adalah satu set lengkap. Helm, pauldron bahu, bantalan dada, bantalan pinggang, legging. Tujuh set peralatan konsolidasi. Ini sudah merupakan set peralatan konsolidasi tahap Song. Lapisan cahaya kaki berdesir keluar dari consolidated equipment set, menghalangi cakar kanan Sangguan Feier. Pada saat yang sama, skill rock armor juga muncul di permukaan consolidated equipment set. Meski begitu, penonton masih bisa mendengar suara gesekan yang menusuk telinga saat tubuh Sangguan Feier, dengan paksa disingkirkan oleh cahaya kuning dari set skill dari armor Senji. Pada saat yang sama, Senji memanfaatkan kesempatan untuk mundur. Meski begitu, cakar kanan Sangguan Feier masih meninggalkan bekas di tubuhnya. Armor batu terkoyak dengan paksa, dan di dada dan pinggang peralatan konsolidasi, ada lima goresan putih yang mengerikan. Tidak ada yang tahu jika cakar itu telah mendarat di set peralatan konsolidasi tanpa perlawanan, apakah itu akan mampu merobeknya. Senji membalik ke belakang, seluruh tubuhnya bergerak mundur 4 hingga 5 yard sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Bab 397. Meskipun cakar Sangguan Feier tidak mampu menembus armor peralatan konsolidasinya, aura tajam dari cakar masih berhasil menembus tubuhnya sedikit, dan saat ini, seluruh dada dan perutnya terasa dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia bereaksi tepat waktu, cakar itu akan merobek dadanya hingga terbuka. Senji merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak, dan seluruh kondisi mentalnya menegang. Meskipun Senji berada di tengah pertarungan, dia terkejut, begitu pula penonton lainnya. Begitu Senbu mendengar bahwa Senji akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, meski dia kalah dari Zhou Wei Qing, di matanya, itu hanya sebuah kesalahan. Dalam hal kekuatan, Zhou Wei Qing bukan tandingannya. Belum lagi kakak tertuanya sendiri, persenjataan Dewa Delapan Permata. Bahkan jika dia menambahkan pengikut kecilnya, terus kenapa? Sayangnya, siapa yang mengira bahwa hanya dalam satu pertukaran, Senji hampir berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pertahanannya sebenarnya telah dipatahkan oleh pengikut kecil yang tampaknya sederhana itu. Selain itu, pengikut kecil itu sebenarnya memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa di lengannya, dan area jangkauannya sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya telah sepenuhnya membalikkan pemahaman Senbu tentang Zhou Wei Qing. Batalion tanpa tanding tidak jauh lebih baik, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Master Bet Surgawi Delapan Permata adalah master permata surgawi tahap Song tingkat menengah. Di mata mereka, itu sudah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Siapa yang mengira bahwa kepala instruktur yang ramping dapat hampir melukainya dengan satu cakar, dan bahkan meninggalkannya dalam keadaan yang menyedihkan. Lagi pula, Batalion Rufian tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Eselon atas Angkatan Darat Barat Laut. Melihat cakar sangguan V, R berhasil, setelah beberapa saat kaget, sorakan terdengar seperti gelombang pasang. Hampir saja, Senji berseru di dalam hatinya. Sorakan dari luar tidak akan mempengaruhi kondisi mentalnya, tapi dia telah memperlakukan sangguan V R sebagai musuh terbesarnya. Sangguan V R tidak mengejar, malah meniup bila tajam di gelangnya sebelum beralih ke Zhou Wei King dan berkata, kamu tidak perlu. Dia bahkan tidak memiliki satupun peralatan konsolidasi tiar dewa, dia bukan tandingan aku. Busur overload di tangan Zhou Wei King sudah ditarik sepenuhnya, tapi mendengar kata-katanya, dia menurunkannya. Keyakinan datang dari kekuatan, dan melihat mata bangga sangguan V R, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Meskipun sangguan V R dan sangguan V R terlihat sama, di matanya, mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Delapan permata dan enam permata mungkin tampak seperti perbedaan besar, tetapi sangguan V R memiliki empat peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan dengan permata fisik ganda juga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Senji. Kamu siapa? Senji tidak menyerang lagi, malah memusatkan pandangannya pada gelang di tangan sangguan V R, alisnya berkerut. Dia tidak keberatan dengan penghinaan dalam kata-kata sangguan V R, yang dia pedulikan adalah identitasnya. Jika itu hanya peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia mungkin tidak terlalu khawatir. Namun, inti masalahnya adalah keterampilan bertarung sangguan V R terlalu sombong. Di permukaan, tindakannya tampak sederhana, tetapi sebenarnya, setiap tindakan ditujukan pada titik lemahnya. Terlebih lagi, itu dilakukan dalam sekali tarikan napas, seolah-olah dia bahkan tidak perlu memperhatikan, menemukan titik lemahnya untuk menyerang. Kemampuan bertarung jarak dekat seperti itu, bagaimana bisa guru Bet Surgawi biasa memilikinya? Seorang prajurit kecil dari pasukan perbatasan, pengikut komandan batalion Zou Xiaopang. Sangguan V R berkata dengan pasif. Mata Senji menyipit. Menurutku, kalian berdua adalah mata-mata dari kerajaan Wansukan. Mungkin, Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan saya sendirian. Namun, demi keselamatan tentara perbatasan kita, saya minta maaf. Taruhan sudah berakhir. Hari ini, aku akan menangkap kalian berdua dan membawamu kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Seketika, tujuh pria yang datang bersamanya, termasuk Senbu, dengan cepat mengepung mereka. Satu demi satu, mereka melepaskan energi surgawi mereka. Tanpa kecuali, semuanya adalah Heavenly Batmasters, pada tingkat kultivasi enam permata. Selanjutnya, ada Senji delapan permata. Kekuatan gabungan mereka bahkan lebih kuat dari kelompok pria berpakaian hitam yang menyergap Zhou Weiking di kota Veli. Komandan Batalion, Wei Feng memimpin para pemimpin kompi ke depan, dan para prajurit batalion tanpa tanding yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan juga berdiri. Zhou Weiking melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, kembali. Hanya kepala instruktur dan saya sudah cukup. Meskipun prajurit batalion tanpa tanding memiliki banyak master permata fisik, dan bahkan beberapa master permata elemental, di depan master Bat surgawi enam permata ini, mereka tidak cukup. Namun, menghadapi sembilan orang ini, Zhou Weiking tidak panik sama sekali. Lagi pula, itu tidak seperti dia belum pernah dikepung sebelumnya. Selain itu, dia memiliki sangguan Feier yang begitu kuat di sisinya. Baik dia dan sangguan Feier adalah master manik surgawi dengan kemampuan unik mereka sendiri. Meskipun Zhou Weiking bukan dari Great Sein Lens, dia jauh lebih kuat daripada Great Sein Lens manapun. Menghadapi master manik surgawi biasa ini, dia tidak takut sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah efek yang bisa ditimbulkan orang-orang ini padanya. Wei Feng ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya kembali. Sebenarnya, dia juga penasaran untuk melihat seberapa kuat Zhou Weiking dan sangguan Feier. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Zhou Weiking, dan dalam sekejap, dia muncul di samping sangguan Feier. Sangguan Feier menoleh untuk melihat Zhou Weiking, dan dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Zhou Weiking sangat dingin, matanya sangat dingin sehingga dia hampir tidak mengenalinya. Feier, jika kamu tidak punya ide yang lebih baik, jangan salahkan aku. Zhou Weiking berkata dengan pasif. Sangguan Feier merasakan jantungnya berdetak kencang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia kembali ke luster Spatial Realm, menghadapi semua pusat kekuatan dari Great St. Lens, Zhou Weiking yang berani menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan gambar keterampilan surgawi yang kuat untuk mengalahkan Zhang Lingtian dan dirinya sendiri, menunggu naga itu kembali. Dalam keadaan seperti itu, Zhou Weiking benar-benar menakutkan. Itu karena dia masih bisa mengingat dengan jelas saat Zhou Weiking disergap di kota Feili, dia telah menunjukkan kekuatan dan ketegasan seperti itu. Saat itu, dia bersembunyi di samping. Dalam hal kemampuan pertarungan jarak dekat, Zhou Weiking jelas bukan tandingannya. Namun, jika keduanya menggunakan kekuatan penuh, sangguan Feier tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhou Weiking. Zhou Weiking memiliki terlalu banyak skill, satu demi satu, belum lagi dorongan dari demonic chengstead. Tidak ada pembunuhan, kata sangguan Feier dengan lembut. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhou Weiking telah memutuskan untuk membunuh mereka semua untuk membungkam mereka. Meskipun Senji delapan permata kuat, di depan segel peredam naga, berapa banyak kekuatannya yang bisa dia gunakan. Selain itu, ini semua adalah elit pasukan Zhong Tian, dan dia tidak ingin Zhou Weiking membunuh salah satu dari mereka. Zhou Weiking meliriknya, dan sorot matanya meredah. Karena sangguan Feier mengatakan tidak membunuh, itu berarti dia punya cara untuk menangani masalah ini. Sambil tersenyum manis, sangguan Feier berkata, ayo gunakan mereka untuk berlatih, itu bukan ide yang buruk. Bagaimana tentang itu? Perlakukan saja itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Sudah lama sejak aku bertengkar hebat, dan kamu bahkan tidak menemaniku. Dia telah menggunakan energi surgawinya untuk menekan suaranya saat dia berbicara dengan Zhou Weiking, dan dengan demikian, suaranya yang manis hanya terdengar oleh Zhou Weiking saja. Akibatnya, little fatih Zhou kami yang tersayang, mulai beriak. Tebasan pengikat Fajra, kandang neraka. Senji berteriak keras, melompat tiba-tiba. Lengannya bertambah tebal, dan seseorang dapat dengan jelas melihat dua permata elemental atribut bumi di sekitar pergelangan tangan kirinya menyala. Detik berikutnya, dia turun dari langit seperti gorila, tinjunya menghantam tanah dengan kejam. Sebuah ledakan besar, dan cahaya emas yang kuat meledak. Itu bukan serangan langsung, melainkan langsung menyelimuti seluruh area di sekitar Zhou Weiking dan sangguan Feier. Pada titik ini, hati Zhou Xiaopang masih berdebar-debar karena suara manis itu, tetapi tiba-tiba dia merasakan gema energi yang kuat, dan dia terbangun dengan kaget. Berali ke sangguan Feier, dia bertanya, apa yang terjadi? Sangguan Feier berkata, terserah. Selama kita tidak membunuh mereka, tidak apa-apakan. Zhou Weiking menyeringai. Sangguan Feier mendengus dan berkata, jangan melumpuhkan mereka juga. Kerajaan kita masih perlu bergantung pada mereka. Zhou Weiking menganggup dan berkata, V, R, kata, bergantung, itu, kamu menggunakannya dengan baik. Kamu mau mati. Keduanya berbicara dengan cepat, tetapi tak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk menyerang. Sangguan Feier memiliki rencana dalam pikirannya, dan dia secara alami memiliki rencana cadangan, dan dia tidak takut bahkan jika dia kalah. Zhou Weiking percaya padanya. Lagi pula, dia adalah putri kedua dari Istana Hamparan Surga, gadis iblis kecil yang memusingkan semua orang di Istana Hamparan Surga. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menanganinya. Tepat pada saat itu, cahaya emas dari Senji menunjukkan efeknya. Saat tanah berguncang, dinding tanah setinggi 4-5 meter mengjulang, mengelilingi Zhou Weiking dan Sangguan Feier di tengah. Keempat dinding bumi hanya berukuran beberapa lusin meter persegi, dan saat mereka naik, udara dipenuhi dengan gema energi elemen bumi yang tebal, tekanan kuat datang dari segala arah. Pada saat yang sama ketika tembok bumi naik, 7 atau 8 sinar cahaya secara bersamaan menutup langit, jelas mencegah mereka melarikan diri. Saat berikutnya, kesembilan sosok itu naik ke atas tembok bumi. Apa ini? Zhou Weiking terkejut. Ini jelas jebakan untuk membunuhnya dan Sangguan Feier. Tentu saja, itu bukan untuk membunuh mereka berdua, tetapi untuk mencegah mereka melarikan diri. Mempertahankan keterampilan seperti itu, energi surga Wisenji jelas bukan pengurasan kecil. Kali ini, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan kesembilan dari mereka di atas tembok bumi, jika mereka diizinkan untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, tidak peduli Zhou Weiking atau Sangguan Feier, mereka tidak akan dapat memblokirnya. Kaki kanannya menendang tiba-tiba, dan tubuh Zhou Weiking terangkat seperti anak panah. Turun. Senbu berteriak keras, tangannya bergerak melingkar, dan bola api seukuran wastafel ditembakkan ke arah Zhou Weiking. Dia membenci bajingan ini yang telah membuatnya kehilangan begitu banyak muka, dan begitu dia muncul, dia langsung menyerangnya. Bab 398 Dia bukan satu-satunya, setidaknya empat orang lainnya telah merawat Zhou Weiking pada saat yang bersamaan. Semuanya menggunakan skill jarak jauh tercepat mereka. Meskipun keterampilan seperti itu sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan, keunggulan mereka adalah kecepatan. Selama mereka bisa memaksa Zhou Weiking dan Sangguan Feiyar ke dalam tembok Fajra, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Dua semburan cahaya emas gelap menyala di sekitar tubuh Zhou Weiking. Setengah detik kemudian, dia melepaskan Yin yang Giant Spirit Palms miliknya. Dua aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi lebih dari cukup untuk memblokir semua serangan yang ditujukan padanya dan rekan-rekannya. Adapun Zhou Weiking, targetnya adalah Senbu. Pada saat yang sama dengan Zhou Weiking bergerak, Sangguan Feiyar juga bergerak. Tindakannya hampir sama dengan Zhou Weiking, melompat ke udara saat dia melepaskan aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi keduanya, cakar penyangga muncul di lengan kirinya. Dalam sekejap, mereka berdua sampai di puncak tembok. Meskipun anak buah Zhou Weiking menerkam ke arah Senbu, tangannya juga melambai di belakangnya. Dua guru Beth Surgawi enam permata yang sedang bersiap untuk membantu Senbu tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat, dan mereka dengan cepat berhenti di jalur mereka. memusatkan semua perhatian mereka pada pertahanan. Persis seperti itu, dua kilatan cahaya perak muncul tepat di depan mereka, dan dengan suara yang menusuk telinga, dua master permata surgawi enam permata mendengus saat mereka jatuh dari dinding. Blink and Spatial Ren, kombinasi dari Spatial Manipulation dan Spatial Ren. Menjelang Ren Tata Ruang, kontrol Zhou Weiking atas itu telah mencapai tingkat yang sempurna. Ren Tata Ruang yang muncul entah dari mana didorong oleh tapak roh raksasa Yin Yang, tidak hanya mengurangi konsumsi energi surgawi Zhou Weiking, tetapi juga menggandakan kekuatannya. Ini adalah keuntungan memiliki peralatan konsolidasi tier dewa. Pada saat yang sama, kaki kanan Zhou Weiking menginjak ke arah Senbu. Menghadapi sekelompok besar musuh, dia tidak bisa lagi menyembunyikan keahliannya. Teriak Senbu, mengangkat kedua tangannya saat sepasang pedang api muncul, menebas dalam pola silang, berniat untuk merobek kaki kanan Zhou Weiking. Pada saat ini, dia terkejut melihat seluruh kaki kanan Zhou Weiking tiba-tiba membengkak. Di tengah suara sobek yang menusuk telinga, kaki kanan celananya benar-benar robek, memperlihatkan kaki kanan yang benar-benar hitam dan menonjol. Saat pedang api kembar menebas di kaki kanan, Senbu terkejut menemukan bahwa seolah-olah dia telah memukul sepotong kulit. Tidak hanya api yang tidak dapat menembus, bahkan kulit Zhou Weiking pun tidak dapat menembusnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking, dia melihat bahwa wajah pria itu bersinar dengan pola ilmu hitam. Di dahinya, simbol Raja Besar diam-diam muncul. Kaki kanan Zhou Weiking sudah menginjak ke bawah, dan Senbu tidak punya pilihan selain memutar gagang pedangnya untuk mengetuk ujung kakinya. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak berani menahan energi langitnya, mengirimkannya dengan sekuat tenaga. Sebuah ledakan besar, dan tubuh Zhou Weiking terlempar ke belakang, sementara Senbu terhempas dari tembok. Dari saat dia menyerang, dalam sekejap mata, tiga lawannya telah dikirim terbang dari tembok oleh Zhou Weiking. Tentu saja, ini karena sifat skillnya yang tiba-tiba, tetapi juga harus dikatakan bahwa setelah berdebat dengan Sangguan Feier, pemahamannya tentang waktu dan penilaian kekuatan lawannya telah meningkat dengan level yang sama sekali baru. Termasuk Senbu, total ada empat orang yang menyerang Zhou Weiking pada saat bersamaan. Tiga dari mereka telah dikirim terbang, dan hanya satu yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang sengaja ditinggalkan Zhou Weiking. Semuanya terjadi begitu cepat, dan mereka bertiga terlempar hampir bersamaan. Saat ini, Zhou Weiking hanya memiliki satu lawan yang tersisa untuk dihadapi. Mengaktifkan tornado strikenya, dia menyerang lawannya dengan sekuat tenaga. Di pihak Sangguan Feier, dia juga tidak menganggur. Bagaimanapun, dia berada di tingkat kultivasi enam permata, dan telah memanggil peralatan konsolidasi tingkat dewa sebelumnya. Dengan demikian, tekanan yang dialaminya jauh lebih besar daripada tekanan Zhou Weiking. Target Senji adalah dia, lalu perangnya meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat dia mencoba yang terbaik untuk menutup rute pelarian Sangguan Feier. Pada saat yang sama, ada empat orang lainnya yang menyerang Sangguan Feier. Dengan demikian, Consolidating Equipment Guard Protective Aura milik Sangguan Feier benar-benar hancur oleh serangan gabungan mereka. Sungguh Sangguan Feier, menghadapi lima orang sekaligus, dia mampu mengeluarkan semua kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat. Cakarnya menebas di belakangnya, dan dengan atribut anti-sihir Gattier Consolidated Equipment, dia benar-benar berhasil menghancurkan keterampilan dari dua lainnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar aneh di udara, menghindari serangan lain. Kaki kanannya terayun ke belakang, menendang kepalanya dengan tendangan terbalik yang benar-benar tidak manusiawi. Ujung kakinya mengetuk palu perang Senji, dan dia menggunakan momentum itu untuk membalik ke samping, menyelesaikan putaran 1080 derajat di udara, menghindari serangan lain dari orang terakhir. Dia benar-benar berhasil berdiri di atas tembok meskipun dikelilingi oleh lima orang. Jika Zhou Weiking dapat dikatakan bertarung dengan skillnya yang selalu berubah dan kekuatan eksplosif dari negara perubahan iblis, maka sangguan Feyer bertarung murni dengan skill pertarungan jarak dekatnya yang kuat. Permata fisik ganda fleksibilitas dan koordinasi memberinya tubuh yang tidak dapat ditandingi orang lain. Begitu kakinya mendarat di atas dinding, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, seluruh tubuhnya meninggalkan serangkaian bayangan saat cakar terbang ke segala arah, menghancurkan beberapa keterampilan yang masuk. Dalam sekejap, atribut angin muncul, dan dia menembak ke arah Senji seperti gumpalan asap hijau. Di sisi lain, Zhou Weiking menerkam ke arah satu-satunya Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas. Meski dia menghadapinya sendirian, dia tidak panik sama sekali. Ini adalah salah satu kekuatan Master Bed Surgawi di ketentaraan. Mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan mereka tidak kekurangan momentum. Zhou Weiking tahu bahwa dia hanya punya dua detik sebelum Senbu dan dua lainnya akan menyerang lagi. Dalam dua detik ini, dia harus melakukan sesuatu. Pada saat yang sama dengan serangan tornado, kutukan doom dirilis. Lagi pula, skill tipe kutukan hampir tidak dapat dihindari. Rune merah gelap langsung muncul di atas kepala Master Permata Surgawi tahap Zun tahap atas. Dengan dorongan dari telapak roh raksasa Yin Yang, efek kutukan doom bahkan lebih kuat, sangat mengurangi kemampuan ofensif dan defensifnya. Jika dia bisa membunuh, Zhou Weiking pasti tidak akan pelit dengan cakarnya. Namun, dia telah berjanji pada sangguan Veyer bahwa dia tidak akan membunuh siapapun. Dengan demikian, tangan kanannya mengepal, meninju ke arah lawannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya mengeluarkan cahaya ungu kebiruan yang kuat. Master Permata Surgawi panggung Zun tingkat atas bukanlah pemula. Permata fisiknya adalah atribut kekuatan, sedangkan permata elementalnya adalah atribut air. Tinju kirinya menyerang ke arah tinju kanan Zhou Weiking, sementara tangan kanannya menyerang dengan perisai es untuk memblokir tangan kiri Zhou Weiking. Di matanya, meskipun Zhou Weiking memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia masih hanya berada di tingkat kultifasi empat permata. Dalam hal kekuatan, dia tidak akan dirugikan. Kedua tangannya dilengkapi dengan sarung tangan, consolidated equipment miliknya. Mereka memiliki dorongan tertentu untuk kekuatannya. Selama dia bisa memblokir Zhou Weiking sejenak, teman-temannya akan muncul. Perisai es memang memblokir tangan kiri Zhou Weiking, tapi itu tidak memblokir cahaya ungu kebiruan. Cahaya biru yang menusuk sepertinya tidak menemui perlawanan apapun, melewati perisai es dan mendarat di tubuhnya. Penderitaan petir, beberapa efek mati rasa. Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat, kekuatannya sangat berkurang. Tepat pada saat itu, kepalan tangan kanan Zhou Weiking tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya yang sedang mengisi daya tiba-tiba berhenti. Tangan kanannya yang tampaknya kuat benar-benar tampak melunak, membuka dan menutup saat dia memegang tinju kiri Master Permata Surgawi tahap Zun tahap atas. Ini adalah Giant Spirit yang palem, peralatan konsolidasi tingkat dewa, bagian dari set legendaris, Head Ground No Handle. Selain itu, Zhou Weiking telah memasuki negara perubahan iblis, dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Permata Surgawi tingkat Zun tahap atas ini. Jika Zhou Weiking benar-benar menyerang dengan tinju itu, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu menerbangkan Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas ini, bahkan melumpuhkan lengan kanannya. Namun, itu bukanlah tujuan Zhou Weiking. Yang dia butuhkan sekarang adalah mengisi kembali energinya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari tangan kanan Zhou Weiking, dan Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas merasakan energi surgawi melonjak seperti banjir, langsung memasuki tubuh Zhou Weiking. Masalah terbesar Zhou Weiking sekarang adalah kurangnya energi surgawi. Setelah menggunakan tapak roh raksasa Yin Yang, keadaan perubahan iblis dan serangkaian keterampilan lainnya, dia telah mengeluarkan lebih dari 60 persen energi langitnya. Lagipula, dia adalah Master Permata Surgawi 4 Permata melawan sekelompok Master Permata Surgawi 6 Permata. Karena itu, dia sengaja membuat orang ini tetap hidup, untuk menggunakan skill Defor untuk mengisi kembali energi surgawinya. Ini adalah gaya bertarungnya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari teknik Dewa Abadi, dia akan mampu bertahan lebih lama di medan perang. Kamu, Empyrean tingkat atas berteriak ketakutan. Namun, suaranya segera berhenti saat Zhou Weiking melontarkan belenggu angin lagi padanya. Keterampilan Defor sangat cepat, dan dengan dorongan dari telapak roh raksasa Yin yang milik Zhou Weiking, tidak hanya kecepatan Defor meningkat, kekuatan belenggu angin juga berlipat ganda. Karena semakin banyak energi surgawi tersedot, peluang untuk Master Permata Surgawi tahap zun tingkat atas untuk terus berjuang menurun. Dalam sekejap, Zhou Weiking meraih lengan kanan Master Permata Surgawi panggung tingkat atas Empyrean dan muncul di belakangnya. Saat ini, Senbu dan dua lainnya telah kembali. Selanjutnya, mereka semua mengumpulkan energi mereka, bersiap untuk melepaskan keterampilan mereka yang paling kuat. Zhou Xiaopang, kamu mencari kematian. Melihat Zhou Weiking berhasil menaklukkan salah satu dari dirinya sendiri, Senbu tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Dalam kemarahan, sepasang sayap api yang dia gunakan sebelumnya muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, dia juga melengkapi ke enam peralatan konsolidasi miliknya. Dengan munculnya consolidated equipment-nya, sebuah bola api besar berwarna hijau emas melayang ke udara. Hati-hati, tepat pada saat itu, peringatan sangguan Fei-er terdengar. Mendengar suaranya, Zhou Weiking bahkan tidak menoleh untuk melihat. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada sangguan Fei-er. Karena itu, hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan aura pelindung dewa peralatan konsolidasinya. Namun, kali ini, Zhou Weiking salah perhitungan. Dia merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya, dan ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut menemukan rantai kuning telah menembus peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, melingkari pinggangnya. Apa ini? Bab 399. Rantai kuning ini dirilis oleh Senji, dan totalnya ada dua. Satu menuju Zhou Weiking, yang lainnya menuju sangguan Fei-er. Reaksi sangguan Fei-er sebenarnya sama dengan Zhou Weiking, melepaskan consolidating equipment-gut protective aura. Melihat mereka berdua melepaskan aura pelindung dewa peralatan konsolidasi mereka untuk ketiga kalinya, semua orang yang hadir, termasuk batalion tanpa tanding, memiliki pertanyaan di hati mereka. Berapa banyak peralatan konsolidasi tingkat dewa yang dimiliki Zhou Weiking dan sangguan Fei-er? Pada saat yang sama, sangguan Fei-er merilis dua aura pelindung dewa peralatan konsolidasi, dan sepasang sayap lapis bajanya juga muncul. Karena tingkat kultivasinya sekitar 12 tingkat lebih rendah dari Senji, dengan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, dia mampu memblokir rantai kuning. Namun, Zhou Weiking tidak seberuntung itu. Seorang Master Permata Surgawi 4 Permata melawan Master Permata Surgawi 8 Permata, dan karena perbedaan dalam tingkat kultivasi, rantai kuning itu benar-benar berhasil mengabaikan aura pelindung dewa peralatan konsolidasinya, bahkan tidak dapat memblokirnya sesaat sebelumnya. Melingkari pinggangnya. Saat berikutnya, Zhou Weiking merasakan kekuatan besar menariknya menjauh. Heh. Zhou Weiking berteriak keras, kepalanya membentur bagian belakang kepala Master Permata Surgawi tahap zun tingkat atas, membuatnya pingsan. Dengan tendangan kaki kirinya, dia mengirim Master Permata Surgawi terbang mundur, sementara telapak tangan Rohyin yang raksasa mencengkeram palu legendarisnya. Zhou Weiking berlutut dengan kedua lututnya, kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Dengan keadaan perubahan iblis dan tiga perangkat legendaris, head ground no handle, kekuatan Zhou Weiking telah mencapai tingkat yang menakutkan, bahkan tarikan kuat Senji pun tidak dapat menyeretnya pergi. Meski begitu, setelah diikat oleh rantai kuning, Zhou Weiking menemukan bahwa skill blingnya tidak lagi dapat digunakan, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari skill ini. Itu berarti dia telah kehilangan kemampuan gerakannya. Ini adalah keterampilan atribut bumi yang paling menyebalkan, rantai perang. Setelah terikat, kecuali target benar-benar kehabisan energi langit atau dibunuh olehmu, rantai perang tidak dapat dibatalkan. Ini adalah skill berperingkat sembilan bintang. Sangguan Feier berkata dengan mendesak. Kamu benar-benar ingin memaksaku. Zhou Weiking bergumam dengan putus asa pada dirinya sendiri. Tanpa pertanyaan, jika dia benar-benar terikat oleh war chain, dia pasti akan ditangkap. Tanpa mobilitasnya, menghadapi serangan Senbu dan dua lainnya, pertahanannya tidak akan mampu menahannya. Gemah energi surgawi yang kental seketika, dan permata surgawi Zhou Weiking, serta wanita naga iblis berwarna ungu muncul di atas kepalanya. Itu adalah permata surgawi, dan permata surgawi. Meskipun dia masih tidak dapat membatalkan rantai perang, dengan kekuatan Senji saja, dia masih tidak dapat menggunakan permata surgawi, dia masih tidak dapat memindahkannya. Sen adalah Sen, Sen's Heavenly Jewel Sen, Sen 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 adalah Sen, Sen Heavenly Heavenly Heavens, Sen dan Sen Sen, Sen Sen Sen, Sen. Sen's War, S, dan S-S, C, S-War Sense, SES. Bola api hijau emas melolong di udara saat terbang menuju Zhou Weiking. Sama seperti Heavenly Jewel Sen Sen, Heavenly Jewel Sen Sen, Heavenly Jewel Sen, jaraknya sudah tiga chi dari Zhou Weiking. Ditarik oleh rantai perang, Zhou Weiking tidak dapat mengelak sama sekali, terutama karena dia saat ini menggunakan segel peredam naga. Segel peredam naga adalah keterampilan yang membutuhkan waktu singkat. Paling tidak, roda atribut harus berhenti sejenak pada posisi tertentu. Sedetik mungkin tampak seperti waktu yang singkat, tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya, itu bisa sangat merepotkan. Zhou Weiking saat ini sedang menghadapi masalah seperti itu. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa bola api Sen Bu pasti memiliki efek mengunci. Dengan kata lain, bahkan jika dia membiarkan rantai perang ditarik, bola api itu masih akan mengejarnya. Jika itu terjadi, segel peredam naga miliknya akan terganggu, dan dia tidak akan bisa mengaktifkan skill tersebut. Semua ini bisa dikatakan kebetulan, dan keberuntungan ada di pihak Sen Bu. Dia tidak bisa menyerah pada skill. Zhou Weiking segera mengambil keputusan. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan pertahanannya sendiri. Palu berwajah menangis dari palu legendaris ganda di tangan kanannya menyerang ke arah bola api hijau emas, sementara segel peredam naganya selesai dalam sekejap bola api itu tiba. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya kali ini. Sen Bu sangat yakin dengan serangannya sendiri. Bola api hijau emas miliknya ini adalah salah satu serangan terkuatnya, dan bahkan Master Permata Surgawi Tujuh Permata, selama dia bukan tipe pertahanan murni, akan terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan Zhou Weiking, bagaimanapun juga dia adalah seorang Master Permata Surgawi Empat Permata. Bagaimana dia bisa memblokir serangannya? Saat Zhou Weiking menyerang dengan palu, wajah menangis, pusaran energi di 16 titik akupuntur kematiannya berputar dengan kecepatan maksimum. Perisai dewa abadi meledak dari tubuhnya, dan di bawah keadaan perubahan iblis, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya putih redup. Asteris Bang Asteris Bola api hijau emas menghantam palu, wajah menangis Zhou Weiking, dan senyum dingin muncul di bibir Sen Bu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa? Anda tidak akan dapat memblokir serangan saya. Api hijau emas saya korosif dan korosif. Seperti yang diharapkan, ketika bola api hijau emas menghantam palu, wajah menangis, meskipun meledak seketika, itu tidak menghilang di udara. Sebaliknya, itu menyebar di sepanjang palu, wajah menangis, dan semua orang melihat bahwa tubuh Zhou Weiking langsung ditelan oleh api hijau emas. Sedikit, gendut, teriakan perempuan melengking terdengar. Melihat tubuh Zhou Weiking ditelan oleh api hijau emas, sangguan Fiyar hampir menjadi gila. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya mendidih, dan semua kekhawatiran di hatinya tersapu. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya sendiri. Rasionalitasnya, rasionalitasnya, telah tersedot. Mata sangguan Fiyar benar-benar berubah menjadi merah darah, seperti keadaan perubahan iblis Zhou Weiking. Di udara, tubuh mungilnya bergetar tiba-tiba, dan Senji, yang bertarung dengannya, melihat segumpal api putih muncul di sekujur tubuhnya. Api putih ini sangat unik, karena di dalam api putih, ada semburat merah darah yang samar. Nyala api aneh ini sepertinya menutupi setiap inci tubuh sangguan Fiyar dalam sekejap, dan tekanan yang menindas dari tubuhnya juga berlipat ganda dalam sekejap. Senji telah melihat nyala api seperti itu sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kaget api suci tanpa batas. Memang, apa yang digunakan sangguan Fiyar adalah teknik pamungkas dari istana hamparan surga. Api suci tanpa batas ini seperti nyala kehidupan dari atribut kehidupan, seperti nyala api kehidupan dalam atribut api, mampu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang ketingkat yang menakutkan dalam waktu singkat. Teknik rahasia istana hamparan surga ini secara alami jauh lebih kecil daripada api kehidupan. Namun, peningkatan kekuatannya sangat besar. Itu adalah teknik rahasia istana hamparan surga, dan hanya murid inti yang bisa mempelajarinya. Asteris bang asteris asteris bang asteris asteris bang asteris asteris. Tidak lagi mengelak, sangguan Fiyar bentrok langsung dengan Senji, cakarnya mencuat, merobek dinding tanah di depannya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan cakarnya, meninju Senji dengan kejam. Senji merasakan gelombang kekuatan besar melalui dirinya, dan baju besi di lengannya benar-benar hancur seketika. Itu bukanlah kekuatan yang sederhana, tetapi kekuatan ledakan yang menakutkan dari api suci tanpa batas setelah mengembunkan energi surgawi. Dengan satu pukulan, Senji dikirim terbang. Tanpa ragu, sangguan Fiyar merentangkan sayapnya lebar-lebar, dan begitu saja, dia mengubah arah di udara, matanya merah saat dia menerkam ke arah Zhou Wei King. Pada titik ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika sesuatu terjadi pada Zhou Wei King, dia tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuh semua orang di depannya. Dia tidak akan membiarkan satu pun hidup. Dia dipenuhi dengan penyesalan, penyesalan karena dia tidak membiarkan Zhou Wei King menjadi begitu kejam. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tentu saja, dia tahu api hijau emas itu apa. Lagi pula, Sen Bu adalah master permata surgawi enam permata, dan diselimuti oleh nyala api seperti itu, bahkan di negara perubahan iblis, Zhou Wei King tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, dia tidak memiliki peralatan konsolidasi pelindung. Xiao Pang, Xiao Pangku, kamu harus hidup. Air mata mengalir turun dari matanya. Pada titik ini, Sangguan Feier tidak lagi meragukan pentingnya Zhou Wei King di dalam hatinya. Namun, tepat ketika dia hendak maju ke depan dengan mata berkaca-kaca, matanya tiba-tiba membelalak kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap. Itu karena Zhou Wei King yang dia perkirakan akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati, sebenarnya berdiri di sana dengan baik-baik saja. Api hijau emas sebenarnya telah lenyap. Di atas kepala tiga orang yang menyerangnya, pusaran air merah keunguan muncul. Sangguan Feier bukan satu-satunya yang menatap dengan kaget. Tanpa diragukan lagi, yang paling terkejut adalah pengguna api hijau emas, Senbu. Api hijau emas tampak seperti bola api belaka, tetapi keterampilan itu didorong oleh sayap api di belakang punggungnya, dan dia telah mengeluarkan 40 persen energi langitnya untuk melepaskannya. Master Bat Surgawi 6 permata menggunakan 40 persen energi surgawinya, itu lebih dari total energi surgawi Zhou Wei King. Namun, apa yang dia lihat? Ketika api hijau emas menyelimuti Zhou Wei King, Senbu sudah berpikir bahwa dia telah menang. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa menyesal. Lagi pula, api hijau emas terlalu kuat, dan jika itu mendarat di Zhou Wei King, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Buang-buang tingkat kultifasinya dan tiga peralatan konsolidasi tier dewa miliknya. Namun, keangkuhan dan penyesalan Senbu hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, dia terkejut melihat api hijau emas yang menutupi tubuh Zhou Wei King telah menghilang. Memang, itu telah menghilang. Itu telah menghilang dari kulit Zhou Wei King. Adapun Zhou Wei King, dia hanya berdiri di sana, sama sekali tidak terluka. Bahkan dia sendiri tertegun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa di bawah keadaan perubahan iblisnya, tato hitam dan abu-abu di kulit harimauunya telah sedikit berubah. Di bawah tato hitam dan abu-abu asli, sekarang ada lapisan merah samar. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan bisa melihatnya. Zhou Wei King adalah orang yang paling jelas merasakannya. Ketika dia melihat api hijau emas mengikuti palu wajah menangis dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dia telah salah menilai keterampilan Senbu. Bab 400 Kekuatan pembakaran yang mengerikan menyebabkan dia sangat kesakitan, dan perisai dewa abadi hampir tidak berhasil menghilangkan sebagian darinya. Namun, itu tidak lagi cukup untuk memblokirnya. Pada saat itu, pikiran Zhou Wei King menjadi kosong. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Meskipun dia memiliki banyak keterampilan, dan telah mengalahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di atas levelnya, dia masih seorang master permata surgawi. Lagi pula, dia hanya berada di tingkat kultifasi empat permata. Begitu dia diserang oleh skill yang kuat, dia tidak akan bisa memblokirnya. Bahkan dengan Immortal Deity Shield dan Demonic Changstead, dia tidak akan bisa memblokirnya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengedarkan pusaran energi titik akupuntur kematiannya dengan sekuat tenaga. Tidak peduli apa, dia harus melindungi hidupnya sendiri. Jangan bilang aku cacat, Bing Er, Tian Er, semua wanita cantik di dunia, aku tidak ingin cacat. Bahkan di saat seperti itu, dia tidak lupa untuk sedikit menggoda dirinya sendiri, agar tidak panik. Kalau tidak, dia hanya akan mati lebih cepat. Sayangnya, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat, sebelum arus hangat muncul di anggota tubuh dan tulangnya tanpa peringatan apapun, menyebar keluar. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya tersedot oleh kekuatan hisap, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Api emas hijau yang menyebabkan dia begitu kesakitan telah menghilang. Terserap oleh saya, itu adalah perasaan Zoe King yang paling akurat. Itu bukan devor demonic spirit, tapi kulitnya. Menyerap skill atribut api yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Apa? Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat terkejut, Zoe King adalah orang pertama yang sadar kembali. Segel peredam naga miliknya telah digunakan, dan pada titik ini, bagaimana dia bisa menahan diri? Empat segel peredam naga, dan dia telah menggunakan semuanya tanpa ragu-ragu. Tiga di depannya, ditambah belenggu perang Senji. Karena itu, ketika Sangguan Feier melompat ke arahnya, dia telah melihat pemandangan seperti itu. Keberuntungan Senji memang sangat bagus. Jika Zoe King telah menggunakan segel peredam naganya sedikit lebih awal, dia akan menghadapi api suci tertinggi milik Sangguan Feier dan kehilangan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya. Kemudian, pukulan Sangguan Feier akan merenggut nyawanya. Segel peredam naga Zoe King hanya selangkah terlambat, memungkinkan dia untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan keberhasilan segel peredam naga, sosok Zoe King melintas. Palu legendaris ganda di tangannya siap untuk menyerbu dan memukuli anjing itu saat sedang jatuh, terutama untuk memberi pelajaran yang baik kepada Senbu. Dia hampir membunuhnya. Namun, penglihatannya kabur dan pelukan lembut memeluknya erat. Siaopang, Siaopang, kamu baik-baik saja. Sosok itu datang begitu cepat sehingga Zoe King bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Ketika dia mendengar suara itu dengan jelas, dia secara alami tidak berniat untuk melawan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia kebetulan bertemu dengan mata Sangguan Fei yang cemas dan sedih, dan dia tertegun. Tatapan mereka bentrok, menyebabkan jantung mereka berdenyut kencang. Berhenti, semuanya berhenti, teriakan marah Senji terdengar. Meskipun semua peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya telah disegel oleh Zoe King, dia masih memiliki energi langitnya, dan suaranya tidak lembut sama sekali. Mereka yang telah mengelilingi Sangguan Fei dan hendak melepaskan skill mereka segera berhenti. Jangan sentuh aku, teriakan Zoe King terdengar hampir bersamaan dengan teriakan marah Senji. Alasannya sederhana, Sangguan Fei takut sesuatu telah terjadi padanya, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Namun, dia lupa bahwa dia masih memakai cakarnya, dan jika dia menyentuh wajahnya, mungkin wajah, tampan, Zoe King akan rusak. Saat itulah Sangguan Fei berreaksi, dengan cepat menurunkan tangannya. Meraih pergelangan tangan Zoe King, dia berbalik untuk melihat Senji. Melihat Zoe King baik-baik saja, hatinya akhirnya menjadi tenang, dan dia mencabut Infinites Saint Flames. Di atas kepala Senji adalah pusaran air ungu dari segel peredam naga, dan dia dengan cepat melangkah maju. Tembok Fajra juga ditarik kembali, dan dia berjalan jauh sampai dia berjarak sekitar lima yard dari Zoe King dan Sangguan Feier. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat Sangguan Feier. Kamu, kamu. Sangguan Feier menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang mengamuk saat dia menyimpan empat peralatan konsolidasinya. Dengan ham dingin, bibirnya bergerak saat dia mengatakan sesuatu kepada Senji, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melambaikannya di depan matanya, seolah menunjukkan sesuatu padanya. Seketika, wajah Senji berubah, dan dia memandang Sangguan Feier dan menganggup dengan deras, ekspresinya sangat hormat. Senbu dan yang lainnya bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berkumpul di belakang Senji, saling bertukar pandang. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sangguan Feier melambaikan tangannya seolah mengusir lalat, menandakan bahwa Senji dan yang lainnya bisa pergi. Senji berkata dengan hormat, kalau begitu jaga dirimu baik-baik, kami akan pergi. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun hati Senbu dipenuhi dengan keengganan, tetapi karena kakak tertuanya sudah berbicara, apalagi yang bisa dia katakan. Dengan hati penuh pertanyaan, dia hanya bisa mengikuti Senji. Zou Wei-King memandang Sangguan Feier dan berkata dengan lembut, kamu memberi tahu mereka identitasmu. Sangguan Feier mengangguk, menoleh ke Zou Wei-King dan berkata, saya hanya memberi tahu mereka bahwa saya berasal dari istana hamparan surga, dan bahwa saya memiliki misi rahasia untuk dilaksanakan, dan memberi tahu mereka untuk tidak mengganggu batalion rufian Anda di masa depan. Dia melihat plakat perintah saya dan Infinity Saint Flames, dan tentu saja tidak curiga. Itu bagus juga, aku yakin dia tidak akan pergi ke Heaven's Expanse Palace untuk mengkonfirmasi apapun. Lagi pula, Tanah Suci Agungmu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dengan santai dalam perang dunia kan. Bagi Anda untuk muncul di sini, itu tentu saja merupakan misi rahasia. Zou Wei-King berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba. Zou Xiaopang, apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membuatku khawatir sampai mati sekarang? Sangguan Feier berkata dengan gigi terkatuk. Zou Wei-King mulai sejenak, menatap Sangguan Feier yang masih meneteskan air mata. Sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk menghiburnya, Sangguan Feier tiba-tiba meraih lengannya, dan dengan backflip yang besar, dia melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia berbalik dan berlari kembali ke tendanya. Zou Wei-King terlempar ke tanah olehnya, dan saat dia berbaring di sana, mengingat kembali ke matanya, hatinya bergetar. Mungkinkah dia jatuh cinta dengan pria tampan ini? Seperti yang diharapkan dari Little Demon Girl dari Heaven's Expanse Palace, bahkan caranya mengungkapkan cinta pun begitu unik. Satu demi satu, wajah muncul di depan Zou Wei-King, menghalangi langit. Komandan Batalion, apakah kamu baik-baik saja? Wei-Feng bertanya. Zou Wei-King berkata dengan putus asa, tunggu apa lagi? Cepat dan tarik aku. Wei-Feng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Bos, kami telah menemukan masalah. Menyinggung Anda bukanlah masalah besar, tetapi menyinggung kepala instruktur hanya akan menimbulkan masalah. Anda harus merangkak sendiri. Tawa meledak terdengar, dan kelompok bajingan, termasuk Wei-Feng, bubar dalam keriuhan. Zou Wei-King melompat dari tanah, memarahi mereka dengan bercanda, kalian sekelompok bajingan tak berperasaan, kalian tidak akan bekerja sama kecuali kami menggunakan kekerasan. Setelah kejadian ini, ancaman dari resimen ke-16 telah sepenuhnya disingkirkan. Meskipun anggota batalion tanpa tanding tidak tahu bagaimana Zou Wei-King dan Sangguan Feiyar melakukannya, mereka telah menyaksikan kekuatan resimen ke-16. Namun, mereka secara pribadi telah menyaksikan mereka berdua menghadapi sembilan guru Bet Surgawi enam permata, termasuk komandan Legiun Senji. Kekuatan mereka yang luar biasa membuat mereka tidak bisa berkata-kata, terutama peralatan konsolidasi tingkat dewa mereka, meninggalkan kesan mendalam pada para bajingan. Setidaknya, satu hal yang pasti, dan itu adalah bajingan ini tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan kekerasan terhadap Zou Wei-King dan Sangguan Feiyar lagi. Tidak ada yang ingin mencari masalah, bukan? Setelah makan malam, Zou Wei-King diam-diam merayap ke tenda Sangguan Feiyar, Feiyar, Feiyar. Apa? Suara agak kaku Sangguan Feiyar terdengar dari dalam tenda. Dia saat ini sedang duduk di tendanya sendiri. Setelah berurusan dengan Senji dan yang lainnya, meskipun dia telah melempar Zou Wei-King ke tanah, hatinya masih berantakan. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa jatuh cinta pada bajingan seperti itu, dia adalah laki-laki adik perempuanku. Pikiran itu telah diulangi di dalam hatinya lebih dari seratus kali, dan konflik di dalam hatinya telah menyebabkan Little Demon Girl dari Heaven's Expansion Palace menjadi bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zou Wei-King lagi, dan karena itu, dia tidak meninggalkan tendanya sepanjang hari, bahkan tidak makan. Feiyar, ayo keluar dan bermain. Tidak, sangguan Feiyar bahkan tidak memikirkannya, menolaknya secara langsung. Zou Wei-King berkata tanpa daya, itu bukan gayamu kan? Anda bahkan tidak ingin keluar dan bermain. Aku akan membawamu ke kota Tianbei, oke? Tidak. Zou Wei-King mengerutkan alisnya, berpikir dalam hati, ini bukan pertanda baik. Setelah menekan perasaannya begitu lama, bagaimana jika dia tiba-tiba meledak, itu akan merepotkan. Feiyar, setidaknya kamu harus memberitahuku ada apa denganmu, kan? Aku tidak menyinggungmu. Zou Wei-King berkata ragu-ragu. Kali ini, sangguan Feiyar tidak mengatakan apapun. Zou Wei-King merendahkan suaranya dan berkata, mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Sepertinya peson aku sangat kuat. Enyahlah. Sangguan Feiyar menggeram, jelas menekan emosinya. Zou Wei-King berpikir dalam hati, sepertinya saya harus menggunakan sesuatu yang lebih kuat. Feiyar, ini sama sekali tidak seperti kamu. Jika Anda menyukai saya, biarlah, apa yang perlu ditakuti? Anda selalu menjadi seseorang yang berani mencintai dan membenci. Sebenarnya seperti ini. Selain Bing-Er, saya juga sangat menyukai Tian-Er. Lebih jauh lagi, Tian-Er dan aku telah mengikrarkan hidup kami satu sama lain. Apa katamu? Dalam sekejap, sangguan Feiyar telah menyerang, mencengkeram kerah Zou Wei-King dan berkata dengan marah, kamu berani menghianati adik perempuanku. Melihat mata sangguan Feiyar yang agak merah, Zou Wei-King mulai. Cabai kecil ini dengan kepribadiannya yang berapi-api, meskipun dia tidak selembut sangguan Bing-Er, dia memiliki ketertarikan yang berbeda padanya. Dalam hal perasaan, Zou Wei-King seperti kebanyakan pria normal, dan penolakannya terhadap wanita cantik sangat rendah, apalagi sangguan Bing-Er di depannya ini yang terlihat persis seperti sangguan Bing-Er. Namun, sebelum hari ini, Zou Wei-King hanya mengagumi kecantikan sangguan Feiyar, dan tidak pernah terlalu memikirkannya. Hari ini, dalam pertarungan, ketika Zou Wei-King berada dalam bahaya, sangguan Feiyar telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Ketika dia melihat matanya yang berkaca-kaca, hati sanubarinya telah tersentak. Terima kasih telah menonton!